Intro Hai, halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya Semoga kita semua tetap dalam kondisi yang sehat, walafiat Tetap bersemangat juga untuk menjalani daily activity kita Walaupun masih dalam kondisi pandemi seperti ini Nah, sebelum acaranya kita mulai Izinin saya untuk memperkenalkan diri dulu Nama saya Vicky Hidayah Yusuf Saat ini saya bekerja sebagai Employee Relations Specialist Di salah satu perusahaan teknologi di Yogyakarta Yaitu ExoBite Ya, saat ini saya ada di Under Department HR So, seperti yang akan teman-teman nantinya Diskusikan bersama-sama gitu ya Sama hari kali ini lebih berhubungan dengan HR Things Dan yang seperti teman-teman tahu Event kali ini merupakan bagian dari BCTN 2.0 BCTN 2.0 itu apa sih? Jadi, BCTN 2.0 itu adalah singkatan dari Bincang Cerita Teknologi Negeri 2.0 Kenapa 2.0? Pastinya karena sudah pernah ada ya BCTN 1.0 Yang sebenarnya BCTN 2.0 ini merupakan sebuah event Dimana event-event ini diisi oleh para pakar-pakar Para ahli-ahli yang ada di bidang teknologi Kemudian, untuk BCTN 2.0 saat ini Mengangkat tema tumbuh sebagai kelanjutan dari BCTN 1.0 Yang bertemakan akar Tumbuh sendiri menjadi sebuah filosofi Untuk mensupport tumbuhnya teknologi atau industri teknologi Yang ada di Indonesia Nah, salah satu sub-event yang ada di BCTN 2.0 Adalah Bincang Bersama Pakar Jadi, hari ini Ini adalah event yang bernama Bincang Bersama Pakar Yaitu Acara yang akan menghadirkan pakar-pakar Atau ahli-ahli yang ada di bidangnya Untuk membahas topik-topik yang menarik Dan yang terjadi di kondisi saat ini gitu ya Terutama di industri teknologi itu sendiri Seperti itu Nah, untuk nanti acara Bincang Bincang ini Temanya adalah Sorry, konsepnya maksudnya saya adalah FGD atau Forum Group Discussions Dimana nantinya Akan ada keynote speaker Dan beberapa panel discuss Untuk bisa saling memberikan sudut pandang Saling memberikan ide terhadap Topik yang akan kita bahas nantinya Sehingga nantinya dari hasil acara ini Kita akan mendapatkan berbagai macam perspektif Contohnya So, tema acara pagi ini adalah Work-life balance in pandemic situation Mungkin bukan menjadi sebuah tema yang asing Buat teman-teman semua Karena tentunya kita udah jalanin pandemik ini Selama hampir satu setengah tahun lebih Sehingga work-life balance ini Tetap menjadi sebuah topik yang masih menarik Karena sampai hari ini kita masih melakukan hal tersebut Dimana kita merubah segala situasi dunia kerja Yang seperti biasanya kita saling ketemu di kantor Dan lain-lain menjadi work from home Semua dilakukan secara virtual Baik meeting, koordinasi, komunikasi, dan lain sebagainya Dan tentunya kita tahu dari kondisi tersebut Apalagi dengan kondisi yang cukup mendadak kita hadapi ini Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi Banyak sekali strategi yang harus kita lakukan Untuk bisa menjalani si work from home ini dengan baik Apalagi untuk menemukan si work-life balance ini So, di kali ini, di akhirnya kali ini Kita akan membahas nih Tentang trik-trik Ataupun tentang tantangan-tantangan apa aja sih Strategi-strategi apa aja yang bisa kita lakukan Untuk mencapai kondisi work-life balance ini Sehingga nantinya Di diskusi nanti juga Kita bisa berbagi titan trik Strategi-strategi apa yang sudah dijalankan Di pengalaman masing-masing Seperti itu So, next Saya ingin memperkenalkan Keynote speaker kita dan panel discuss kita hari ini Pertama ada Bapak Andriko Sandarto Munggu silahkan Pak Ya Makasih Mbak Vicky Terima kasih rekan-rekan Senang sekali Sabtu-sabtu berbagi cerita gitu Bersama teman-teman semua gitu Tidak ada cara yang terbaik Kecuali kita menambah wawasan seperti ini gitu Terima kasih Saya memperkenalkan diri Saya Andri Lengkapnya Andriko Sandarto Dari Run System Ini nama produk sebenarnya Kalau nama PT-nya Global Success Solusi TBK Kami barusan aja itu dapat Dapat amanah Untuk menjadi salah satu startup lokal yang Menjadi perusahaan terbuka gitu Mohon dukungan teman-teman sekalian Nah Ini ya Secara Cepat bisa disampaikan Ini tema yang sebenarnya Dari dulu sudah Banyak dibahas gitu Tapi kenapa kemudian Jadi dimunculkan lagi Karena ini jadi up to date Karena tantangannya jadi berkali-kali lipat Kita remote working From home Itu jadi nyaris 100% gitu Nah ini akan menarik sekali Kalau melihat dari teman-teman Excel Byte, Arutala Maupun Headlab gitu ya Untuk syaring berdiskusi nantinya gitu Terima kasih Mbak Vicky Perkenalan singkat dari saya Iya terima kasih Pak Andri Pak Andri Oke Next Kita ada panel discuss Dari Arutala Yaitu Mbak Tanaya Sipa Mohon memperkenalkan diri Mbak Oke Selamat pagi semuanya Semuanya kita dalam keadaan Sehat semuanya ya Saya Tanaya Sipa Amadida Biasa dipanggil Tanaya Saya disini sebagai HR officer generalis dari Arutala Jadi memang Saya senang banget sih Dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol Bareng senior-senior ya Ada Pak Andri, Mas An, dan Mbak Vicky Ya waktu diundang sama Mas Indra Kemarin excited banget sih Bisa ada kesempatan ngobrol-ngobrol Tentang work life balance ini Kita akan menanti ya Nanti sesi discuss bersama-sama tentunya Oke Terakhir ada Mas Aan Arifianto Monggo Mas Aan memperkenalkan dirinya Ya oke Halo selamat pagi semuanya Oke Perkenalkan saya Aan Arifianto ya Saya HR manager dari Hacklab ya Mungkin di Hacklab saya lebih banyak Berhubungan dengan people ya People di internal maupun di eksternal Jadi memang di Hacklab sendiri Kita talent management company Service utama di recruitment consultant Jadi tidak hanya berhubungan dengan orang-orang Di internal company Tapi juga di luar company Kayak gitu Nah harapannya di dalam diskusi saat ini Mungkin bisa banyak hal-hal yang bisa Kami insta-insta baru Yang bisa kami implementasikan di Hacklab Maupun di perusahaan-perusahaan lain Kayak gitu ya Teman-teman kayak gitu Oke Mungkin itu aja dari aku ya Terima kasih Oke Terima kasih Mas Aan Nah itu tadi Ketiga orang yang akan nantinya Berdiskusi Justru juga bersama saya nantinya Nah next kita akan dengerin dulu nih Sedikit pemaparan materi Dari Pak Andri Bunggu Pak Andri Silahkan Diambil alih dulu Oke terima kasih Ya izin Mohon izin untuk share Bisa terlihat ya Teman-teman Sudah banget Oke Perlu feedback soalnya Kalau Ikon kayak gini Oke terima kasih rekan-rekan Judulnya Work-life balance Bagaimana kemudian kita Memelihara gitu Work-life balance yang kemudian tetap Terjaga Baik gitu Selama masa pandemi Nah Ini adalah faktor-faktor lama Tapi ini riset Barusan aja sebenarnya Jadi ada 6 faktor ketika di riset Dan ini Point of view-nya Kepuasan karyawan ya Dan by gender gitu Kenapa by gender Biar enak aja Male sama female Yang pertama tuh pasti Tetap aja ya Dari dulu sampai hari ini Tetap sama Falser and value Kemudian senior leadership Next kemudian Career opportunities Business Dan kemudian Berapa sih Kompensasi dan benefit Yang diberikan perusahaan Ke kita gitu Nah salah satu yang terakhir Nah salah satu yang terakhir itu justru pernah Work-life balance Nah ini sebenarnya menyimpan Masalah Yang agak besar gitu Tapi menjadi faktor kesekian gitu Yang kadang terlewati Dilupakan Kita lihat ya Kita lihat ya Selama covid ini Yang pasti berubah adalah Empat hal gitu Jam kerja tradisional Itu udah gak ada lagi 9 to 5 Atau 8-14 Itu Itu bener-bener Hilang gitu Kira-kira hilang Dan Ketika itu Kita konteksnya Di perusahaan teknologi Itu kerasa betul sebenarnya Kalau sebelum covid WFH WFO Terus flexible working hours Itu Bisa jadi masih Debatable gitu Tapi ketika Covid datang Harus ada social distancing Suka gak suka Ya semuanya harus WFH Dan ini menghilangkan Jam kerja tradisional Kemudian yang kedua adalah Kita as a professional Dan rekan-rekan semua Itu Kerjanya Tidak Di jadwal Kerja seorang profesional Tapi kerjanya itu Jadi satu Dengan jadwal Keluarga Karena disitu Harus ngurus anak Yang sudah punya putera Dan putria Ini terutama Yang sudah punya Keluarga gitu Kalau yang belum ya Ya gak apa-apa Prepare aja Jadwal keluarga Sama jadwal kita kerja Itu jadi Jadi sebenarnya gak ada Cuman ada satu jadwal aja Namanya jadwal keluarga gitu Ini akan Impacted banget Kemudian yang Berikutnya Suka gak suka Jam kerja itu Berubah Tidak hanya berubah Tapi lamanya Itu juga beda Nanti Nanti next slide akan Sedikit saya Detailkan gitu Yang terakhir Adalah Ini jadi concernnya Para founder Dan owner ya Business owner Rekan-rekan founder Dan business owner Itu Merasa Tidak lagi Punya Keleluasaan Untuk mengendalikan Teamnya Terutama Untuk Kemudian Direct report Yang dulu Kalau dipanggil Kita langsung bisa Ngadep Bisa report Kalau sekarang gak dulu Janjian dulu Itu jadi Kegalauan sendiri Area kerja yang mana Yang kemudian Jadi berubah Jadi saya sampaikan Soal business hour Itu jadi Jamnya jadi Kapan aja Bahkan Ya Ini Ini sesuatu Yang generic gitu Any hours Atau all hours Tidak ada lagi Hari Senin Selasa Itu hanya ada di kalender Terus kemudian Jam kerja tidak ada lagi Sembilan Tujuh belas Itu hanya ada di Jam yang nempel Di dinding Atau di hp kita Sebenarnya Ya karena Kalau WFH Harus Regebel Availabilitynya Harus ada Maka Secara gak sadar Sebenarnya Lamanya kerja Itu jadi All hours Kemudian Yang kedua adalah Jadwal kita Yang reguler Itu jadi Jadi gak ada Karena kadang Dijadwalkan Itu kapan aja Bisa Jadi agile Schedulnya kapan Itu kita Yang penting Ready Senin Gak jadi Akan di Jumat Jumat Gak jadi Sabtu gak apa-apa Kita gak bisa Nolak sebenarnya Tapi bisa gak Nanti Next slide Nah Impact yang berikutnya Itu ada Di tempat kerja Kalau dulu kita Orang kantoran Selalu dateng Ke kantor Ketemu teman-teman Enak banget Ada sudut-sudut ruangan Kantor yang kita Suka banget Ada disitu Sekarang enggak Kita tuh cari Sudut ruangan Itu Dimana aja Yang kita bisa Kita bisa Gelagapan Karena rumah Ternyata tidak ada Sudut yang representatif Kemudian Dari post control Jadi self control Sebenarnya kita sendiri Yang kemudian Mengendalikan diri Kalau dulu kita Diawasin Dan dikendalikan Oleh Oleh atasan kita Ya Supervisor kita Sekarang enggak Kita sendiri Yang tahu Waktu-waktu Kapan Yang harus Reageable Mana yang harus Shutdown for a while Nah Apa sih Yang kemudian Ter-impact Sebenarnya ini Bikin burnout Tapi kita Enggak sadar Ini Ini sangat serius Problemnya Karena kelelahan mental Impactnya adalah Productivity-nya Bisa jadi naik Grafiknya naik Tapi nanti Di titik tertentu Dia akan hilang malah Enggak turun Hilang gitu Satu Orang kalau udah Lelah mental Anxiety Bisa stress Dia bisa flight Or flight Gitu Mostly kalau Teman-teman yang Masih muda Oh Udah Flight aja deh Tiba-tiba Nilang gitu Ya taruh aja Kalau ada satu engineer Yang kemudian Dia harus accomplish Something Kemudian dia udah Burn up Udah gak mau lagi Apa yang dia lakukan Mau mbak Pinta konsultasi Psikologis Enggak lah Mbak saya mau mundur Kira-kira gitu Udah pusing kan Kerjaan gak selesai Tambah masalah Kira-kira Itu jadi bahaya banget Sebenarnya Nah Itu kenapa Kemudian tadi Look life balance Yang faktor ke enam Jadi faktor pertama Menurut saya ya Di titik kita Pandemik Ada dua hal Depend on leaders Dan kemudian Depend on kita sendiri Apa sih yang harus Dilakukan leaders Saya merangkum Jadi tiga hal Yang simple Ini mesti dimulai Dari Setiap pimpinan Kita Kenapa? Karena culture yang Culture perusahaan Culture baru Yang kemudian Hanya mereka Yang bisa Yang bisa Mengamplify New culture ini Kalau employee Gak bisa Dia nurut aja Dia adaptasi Tapi leaders Yang kemudian Harus Amplify New culture Yang berikutnya Leaders Harus kemudian Melakukan setting Untuk membatasi Teknologi sendiri Harus ada Regulasi Yang dikeluarkan Diwajibkan Bahkan Agar Tim atau Employee itu Stop Stop Satu minggu Kalau ada email Pekerjaan Dan lain-lain Stop Nanti kalau ada Yang melanggar Dipanis Untuk malahan Itu hanya leaders Yang bisa lakukan itu Dan itu bisa Membuat Kita jadi Refresh Set boundaries With technology Kita banyak banget Email Non-email Yang masuk Nah Yang ketiga adalah Harus secara eksplisit Itu disampaikan Kalau setiap orang Itu harus Recharge Dalam arti Take vacation Ngomol deh sana Kira-kira gitu Berhenti Berhenti ngomong kerjaan Silahkan Have me time Kira-kira gitu Dan itu harus Eksplisit Harus disampaikan Para pimpinan Nah Slide terakhirnya Adalah Yang tadi saya sampaikan Depend on leaders Dan kemudian Depend on employee Kita sendiri sih Sebenarnya Yang juga harus Beradaptasi How often you work Kadang kita Kepingin terlihat Sangat Sibuk ya Mindset itu Yang Yang untuk hari ini During pandemic Itu yang harus kita Hilangin sebenarnya Tidak perlu terlihat Sangat sibuk Setiap waktu Karena itu akan Impact to Emotional stability kita Yang kedua It depends on Bagaimana cara kita Merespon komunikasi Entah itu email Dan non-email Taruh satu waktu Dimana email itu Harus di Replay Taruh aja Di satu waktu Misal ketika itu Jam kerja Kemudian Inbox email Kalau sudah Di replay Taruh di Arsip Saya yakin Jangan teman-teman Yang kemudian Inboxnya masih penuh Tapi arsipnya Tidak ada Itu cara-cara Yang Yang Mesti kita Exercise Kemudian Yang ketiga adalah Sadari Dimana kita kerja Ini adalah Terserah kita Untuk kemudian Beradaptasi Dengan kayak Manajemen masing-masing Pendekatan Manajemen yang Seperti apa Kemudian Mindset kita Yang seperti apa Kita harus berdamai Dengan itu Kadang ada Pendekatan manajemen Yang by result Tapi sebenarnya Kita gak suka Nah It depends on Asit Suka-suka kita kan Kalau kita gak Pengen tersiksa Ya simpelnya Cari 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 perusahaan Yang dengan pendekatan Manajemen yang berbeda Kalau kita Tidak mau Terlalu Diawasi ketat By wandering around Kita pengennya By result Mindset kita Seperti itu Tetapi Management approach Di perusahaan kita Hari ini Itu Itu adalah Waskat gitu Pengawasan melekat So Kita harus memutuskan Mau beradaptasi Dengan pendekatan itu Atau kita cari Perusahaan lain Yang Yang se-ambien Sama kita Kita harus Create itu Nah Terakhir Saya Saya Percaya Wording ini Ini Menurut saya Keren banget It's not something You find It's something You create Kita memang harus Meng-create Itu Saya kembalikan Ke Mbak Fikri Materi yang Cukup Sangat-sangat Menarik Tentunya Untuk kita bahas Lagi Lebih jauh ya Pak Ini dipadakin Saya Sadi Timer ini Tapi tentunya Nanti kan kita punya Waktu buat Ngobrol Lebih banyak Pastinya Kita akan Kasih perspektif Kita masing-masing Dan terutama Experience kita Yang kita alami Masing-masing Dengan Pastinya Yang seperti Tadi itu Di Slide-nya Pak Andri itu Selalu dibilang Every business Is a unique Kita kan Every business Is a unique Jadi Setiap Bisnis Mau kita bilang Semuanya sama-sama Di teknologi Industri Tapi tentunya Dengan Apa Unit bisnis Yang beda-beda Pastinya punya Workload Masing-masing Sistem Masing-masing Apalagi tadi Dibilang soal Management Approach Juga Tentunya Setiap Management Punya Gayanya Sendiri-sendiri Oke So Terima kasih Banyak Pak Andri Buat Materinya Yang Akan kita bahas Lebih jauh lagi Di sesi Diskusi Setelah ini Nah Sebelum kita mulai sesi diskusinya Saya mau sedikit explain Beberapa Discussion rules Discussion rules Yang harus kita Pahami masing-masing ya Supaya nantinya Juga diskusinya Tidak terlalu merebar Dan tentunya Tetap masih on track Nah Setiap Peserta dari kita Dari kita berempat Tentunya Pasti boleh Sangat Sangat boleh Untuk saling bertanya Kasih memberikan pendapat Serta Memberikan chance Untuk berdiskusi Kesempatan untuk berdiskusi Dengan speaker Dengan peserta lain Selama Diskusi ini Berlangsung Yang kedua Yaitu Kita Tentunya tahu Kode etik masing-masing Untuk tidak saling Menyerang personal Maupun peserta lain Ketika memberikan pendapat Ini diskusi Bukan debat Bukan debat Dan Kita gak perlu Ngangkat-ngangkat itu Sarah Dan lain sebagainya Saat berdiskusi Karena ini tentang Work life balance Jadi ini adalah Tentang kita In HR Tentang kita Tentang kita Sebagai people Dan bagaimana kita Memanage people Dan tentunya Kita tetap tahu Sopan santun Tetap kerama Ramat sama Dan lain sebagainya Sehingga jangan sampai Kita menggunakan Kata-kata kasar Saat kita menyampaikan Opini masing-masing Dan pendapat masing-masing Di dalam diskusi ini Oke Itu aja Untuk Discussion rules-nya So Kita akan mulai nih Forum diskusinya Seperti yang tadi Sudah dibahas nih Sama Pak Handri Yang tadinya Work life balance Adalah Sesuatu yang menjadi Faktor Yang tidak Diperhitungkan mungkin ya Tidak diperhitungkan Awalnya Tapi Ketika akhirnya Kondisi memaksa kita Harus Memperhitungkan Hal tersebut Karena Kita boleh bilang Bahwa happiness people Dari yang mengerjakan Bisnis kita itu Adalah sesuatu yang penting Karena kalau mereka Udah gak di kondisi Yang produktif Gak di kondisi Yang prima Gak perform Pastinya bisnis Juga tidak akan Berjalan dengan lancar Kayak gitu Nah Kita tuh pengen Aku pengen nih Pengen Coba dong Mau tau dulu Sharing pengalaman Mungkin ya Dari Pak Andri sendiri Atau mungkin dari Mbak Tanaya Dan dari Mas Aan Seperti apa sih Teman-teman sendiri Menghadapi challenge Untuk memaintain Gitu Kondisi People-nya kita Supaya tetap dalam Kondisi yang mungkin Happy Tetap dalam kondisi yang Mungkin bisa perform Produktif Dan Kalaupun mereka Misalnya menghadapi Situasi-situasi yang Tidak menyenangkan Mungkin lagi Brand out Kayak tadi dibilang Apa sih yang bisa Kita lakukan Untuk Menghandle semua itu Mungkin ada yang Mau memberikan Apa Menjelaskan sedikit Mengenai pengalamannya Dari Pak Andri dulu Mungkin Boleh Oke Sharing ya Kita ini Produknya adalah ERP ERP itu Software Software paling rumit Karena urusannya Cuman bisnis proses Bisnis proses Kita tidak punya Keleluasaan Yang sangat Ini Yang sangat Bebas Gitu Karena Harus kemudian Comply to PSAK Gitu Comply to IFRS Kemudian kalau Legal ya harus Comply dengan Peraturan-peraturan Gitu Ketika kita Bikin ERP kan Laporan keuangannya Harus bisa dibaca Dan diterima oleh Auditor mana aja Gitu Jadi Jadi gak bisa kita Bikin field itu Suka-suka kita Not only best practice Tapi Related to Regulation Nah Per hari ini Turnover rate Di Transystem itu Ada di kisaran 3% 3% Dari 80 orang Per hari ini Sudah 80 orang Tahun lalu Besember tahun lalu Itu Kita Employee Non-BOD Berarti Itu sekitar 33 Jadi ada Kenaikan Nyaris 300% Ya Itu agak Di stop-stop Sedikit sih Sebenarnya Kemarin Karena kan target Headcount Kita kan 200 Something Tahun ini Nah Di titik itu Turnover itu Tidak terjadi Di Di engineering Which is Kita tahu Semua gitu Kalau PR terbesar Di HC HR Itu kan Gimana sih cari Engineer yang Ready gitu Untuk join the project Atau Gimana sih caranya Untuk Meretain engineer Untuk tetap Perform Dan Lama Stay di kita Gira-gira Happy lah di kita Itu kan sesuatu Yang luar biasa Sampai di titik ini 3% itu Tidak ada di Team engineering Ya terima kasih Terima kasih Karena mungkin teman-teman Bukan soal nyaman Sama enggak ya kak Tapi kita Kita punya Pendekatan gini mbak Karena yang kita buat Itu software bisnis So kemudian Kita Memberikan culture Itu juga Culture Business Dengan Tight Deadline Dengan Proses itu Day-to-day Supervision Harian itu Dicek harian gitu Kalau suatu saat Kita pernah masuk Ke pabrik itu Ya kira-kira Mirip 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 seperti itu Tapi ini perusahaan Teknologi ya Mirip seperti itu Nah Bagaimana sih Kemudian Cara Untuk Membuat teman-teman Tetap Keep in pace Dengan kita Yang tadi Udah saya sampaikan Di titik itu Sebenarnya kita Empowering Para leaders Yang ada Di Di Timnya masing-masing Ngingetin Terus Mereka harus Menyapatinnya Setiap hari Bukan Nanyain kerjaannya Sampai dimana Tapi Ada kendala apa Sehat enggak Kalau enggak sehat Jangan kerja ya Jadi pernah ada Use case itu Jadi Udah Ini ya Udah kelihatan Enggak Enggak sehat lah Kira-kira gitu Tapi dia masuk kantor Karena memang sudah Jadwal tiketnya Masuk gitu Nah Ketahuan tuh Sama CEO Pas di kantor tuh Sepertinya Muka mu agak Lesu Apa gitu Ya Agak enggak sehat pak Enggak enak badan Nah ngapain Nogok kantor gitu Terus suruh pulang tuh Dia ditutup Lepasanya pulang sekarang Tata SP Gitu Ya itu Enforcing yang Ya Kita eksplisit Harus lakukan gitu Dan ternyata Itu hal yang Nyetar gitu Ke teman-teman Di Seen engineering Gitu Karena ada Ada waktunya Untuk Report pekerjaan Sebenernya kan Jadi kalau setiap waktu Kemudian ditanyain Pekerjaan kan Dari mana kita Bisa menjaga Balance Gitu kan Yang ada Adalah siksaan Setiap detik lah Kira-kira gitu Dan itu membuat Productivity-nya Tetap terjaga Sampai hari ini Itu sih mbak Vicky Gitu Satu hal Jadi dimulai Iya Leader touch Gitu langsung Jadi Itu mula Ternyata Jadi maksudnya Dimulai dari Siapa nih Yang biasanya Cuma nyuruh-nyuruh Soal kerjaan Tapi tuh Sejak hari ini Malah Bisa Jadi teman baik Gitu ya Istilahnya Jadi teman baik Yang nanyain kabar Yang nanyain kondisi Yang mungkin Kadang-kadang Orang di kondisi sekarang Sudah sibuk Sama personal life-nya Masing-masing juga Sehingga mungkin Ada touch yang Kok kayaknya Saya sepi ya Nggak ada yang nanyain kabar Nggak ada yang apa-apa Iya Bener Itu tapi di skenario Tapi ya Maksudnya Kenapa kok di skenario itu Memang teman-teman Leaders ini Senior leaders Memang Memang Diminta untuk Melakukan itu Diminta untuk Melakukan itu Itu tanyain Telepon aja Atau apa Sekedar just say hello Terus Ya Ada satu benang merah Yang Yang sangat Jadi surprise Gitu kan Gitu ditelepon kan pasti Belum jadi pak Besok ya pak Gere-gere gitu Aku nggak nanya itu Gitu Iya betul Katanya belum jadi Gitu kan Cuman nanya aja Besok Senin aku bawain ini ya Titip Sarapan Bener Lu kan BFO ya Iya pak Aku titip sarapan deh Gitu Simple things lagi Jadi tidak Melulu Yang di Kepala Kepala Kerjaan Iya kan Mindset itu kan pasti Kalau ditelepon Atasan atau supervisor Kan gitu ya Gitu Telepon siapa gitu loh Siap-siap apaan Kan gitu Aku kan Aku nggak nanya itu Loh kan aku Nanya itu loh Oh ya maaf Udah Iya kecutan yang Iya kecutan yang Bikin cair lah Iya Jadi hubungannya juga Antara Komunikasinya pun Jadi lebih nyantai ya Jadinya Bener Jadi berkah nih Pandemi jadi berkah Sebenernya Betul Jadi bawaannya tuh Ketika akhirnya Harus ngomongin kerjaan pun Tidak dalam kondisi pressure Betul Oke Exactly Iya Oke Itu salah satu Leader Touch Yang sangat akhirnya Impact Dengan sangat baik Di teman-teman Terutama di Ransism ya Saat ini ya Berarti Kalau di tempat lain Gimana nih Mbak Tanaya Atau mungkin Sorry Maaf Maaf Oke Mbak Tanaya Atau Mas Aan Mungkin Yang mau sharing Mungkin dari Mbak Tanaya Boleh Sharing Kira-kira Apa sih Challenge apa sih Kalau di Arutala nih Beda lagi nih Bisnis unitnya Iya Mungkin Tadi aku belum sempat Cerita ya Tentang bisnisnya Arutala ya Jadi bisnisnya Arutala itu Kan kita Memang Fokus ke Immersive Technology Yang mana Itu merupakan Teknologi Yang Baru Mulai ya Yang baru muncul Yang Belum Common di Indonesia saat ini Nah makanya Sebenarnya Bisnis ini ini cukup Challenging buat kita Karena kita disitu juga Baru mulai juga Kita baru Mesti banyak Explore Mesti banyak Riset Nah Dan kita juga Mesti Apa Nge-push Diri kita Buat Secepatnya Mengenalkan teknologi ini Ke Masyarakat Luas Nah Makanya dari Bisnis kita ini Kita punya Yang namanya Core Value Jadi Memang Di 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 Arutala Sendiri ini Ada Core Value Yang pertama itu Craft Clever Sama Care Nah dari sini nih Ada care-nya ini Care-nya itu yang bikin kita Merefleksikan diri kita sendiri Setiap pekerjaan itu Apakah kita cukup care Apakah kita Apa ya Cukup Care-nya itu kan Ada yang Dari diri sendiri Ke diri sendiri Ke teman kerja juga Ke klien juga Nah itu Mesti melingkup ke Semua spektrum itu Jadi memang Apa ya Setiap Proyek Setiap pekerjaan Yang kita lakukan Itu ya Kita mesti Merefleksikan diri Apakah Apa yang kita kerjakan ini Cukup membuat Teman-teman kita Happy Atau enggak Atau kalau misalnya Mereka capek Apa sih yang bisa kita Lakukan Kayak gitu Nah Kalau di kita sendiri Setiap proyek itu kan Nanti ada tim-timnya sendiri Karena kita juga Kebetulan Arutala ini Kita masih Kecil ya Timnya Jadi memang Yang kerja ya Itu-itu lagi Itu-itu lagi Jadi memang Kalau untuk Day-to-day-nya Kita memang Sering sih Tersatu sama lain Kayak gitu Jadi enggak Enggak kehilangan Kabar lah istilahnya Kayak gitu ya Jadi lebih mudah sih Buat kita Buat Tahu Satu sama lain Kesehatannya Kabarnya Apakah yang satunya lagi Unmood Gitu Mungkin kan ada ya Kalau misalnya Kadang-kadang orang Lagi enggak mood Gitu Atau lagi Burn out mungkin ya Lagi capek gitu Nah itu sebenarnya Ya betul sih Tadi mungkin Kata Pak Kata Pak Andi Mungkin Diperlukan Leader Tau juga ya Jadi mungkin Dari leader sendiri Atau mungkin Dari teman-teman kita Ini Karena tadi Kita mesti Merefleksikan diri Apakah kita cukup Care sama mereka Itu Kita lihat nih Mungkin enggak sih Kalau mereka Dikasih space dulu Sebelum Biar mereka Lebih produktif Biar mereka Lebih Apa ya Lebih Bisa Apa Kadang-kadang kan Kalau misalnya Developer gitu Lagi ada Bloker gitu Mereka tuh justru Kalau ditekel Di buru-buru Itu malah jadi Bingung Mau ngapain gitu Nah itu sih Yang kita hindarin Di Arutakla gitu Kita Sebisa mungkin Kita ngasih mereka Space Kita ngasih mereka Waktu gitu Buat mereka Biar kehatian kita Itu muncul gitu Itu sih Mbak Yang paling Diutama Mbak di Arutakla Ada internalized culture Ya Di 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 Memberikan Kesempatan sama Karyawan Setiap kali mereka Ada di Kondisi yang mungkin Sudah Ini ya Di 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 Kondisi yang Lagi Capek Kayak gitu Jadi Ada Waktu untuk Mereka Untuk Regain lagi Moodnya Untuk lagi Bisa Apa sih ya Mungkin Cari ilham Kali ya Bahas Iya bener Bener Oke 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 Kalau dari Mas Aan Gimana nih mas Challenge Challenge utamanya Ketika di kondisi Pandemi Kayak gini Ini Keteman-teman People Gimana sih Oke Oke Ya Terima kasih Mbak Fiky ya Oke Kalau di Hacklab sendiri Sebenarnya Kita memang Baru mulai di 2020 ya Pertengahan Jadi kita Justru kita malah Gak merasakan Switching antara Work from Office Ke work from Home Kayak gitu Nah Beruntungnya Di Hacklab itu Jadi untuk setiap Talent yang kita Hire Itu sudah kami Kami sesuaikan ya Dengan kultur di Hacklab Kayak gitu Jadi di kultur di Hacklab ya Kita memang Full remote Kayak gitu Full remote dan Untuk kerjanya Work from home Work from anywhere Kayak gitu Dan Nantinya juga Akan Semua bisa dikerjakan Dari rumah Kayak gitu Nah termasuk Walaupun di Tim engineer Maupun di non engineer Kayak gitu Nah Jadi Kita beruntungnya Justru saat mulai Di tengah pandemi Kita bisa cari nih Orang-orang yang memang Sesuai gak sih Dengan kultur Di perusahaan kita Kayak gitu Nah Itu sudah otomatis Tersaring nih Tersaring di awal Kayak gitu Nah jadi kita Memang Sudah kita seleksi Berdasarkan value Dari masing-masing Dan Oh ternyata Match ini dengan Hacklab Kayak gitu Nah itu Kita beruntungnya Di situ Kayak gitu Ya mungkin Kalau di Arutala Atau di Run System Ada Proses Proses switching Ya antara Kultur yang memang Work from office Berubah ke Work from home Kayak gitu Nah bedanya Di hacklab itu Nah mungkin Lebih Challengenya Lebih ke Bagaimana sih Untuk Karyawan-karyawan itu Agar bisa lebih nyaman Dan produktif Kayak gitu Walaupun kerja dari rumah Kayak gitu Kalau di Hacklab sendiri sih Kita sebenarnya Lebih ke pendekatan Management Management yang Result ya Seperti yang Sampaikan Pak Andri tadi Jadi kita memang Di pendekatannya Beda-beda Setiap perusahaan Kalau di hacklab Lebih kebaikan result Jadi kita tentukan By objective Kayak gitu Nah jadi setiap hari Kita ada objektif Yang harus dipenuhi Kayak gitu Nah terus Minusnya Kayak gitu Ya mungkin Kelemahannya Kayak itu Kita jadi Gak ada Batasan Jam kerja Kayak gitu Ya udah Resultnya Yang penting Besok next Day Harus sudah direport Kayak gitu Harus sesuai Kayak gitu Yang selesai Jadi banyak Karewan yang memang Keteteran untuk Ngatur waktunya nih Waktu kerjanya nih Jadi kerjanya harus Jadi kalau Kadang bisa sampai malam Kayak gitu Nah itu bisa Batasnya disitu Dan mungkin Solusi yang paling Relevan ya Yang paling Bisa diimplementasikan Yaitu ya Seperti yang Sampaikan Pak Andri Juga tadi Kita lebih ke pendekatan Ke lidernya sih Lebih ke Personal touch Kayak Ke Tim kayak gitu Nah kalau Biasanya sih Kalau dari Timku sendiri Atau mungkin Itu biasanya Aku udah harus Sengkat nih Misalnya Sampai jam 5 Yaudah kita Nggak ada Aktivity Kayak gitu Nah itu bisa Salah satunya Seperti itu Nah untuk Lebih untuk Mengatasi Untuk maintain Happiness dari mereka Dan mungkin Perlu Untuk komunikasi Kayak gitu Interaksi Dengan rekan kerja Kita bisa Ada sisi sharing Setiap hari Ada sisi sharing Kadang kita sharing Tidak hanya Seperti pekerjaan Tapi di luar pekerjaan Ya maksudnya Ngobrol-ngobrol Kayak gitu Mungkin 30 menit Terus mungkin 30 menit Baru ada meeting Dan lain-lain Nah itu kita Sebisa mungkin Untuk setiap hari Itu ada Obrolan Ada ngobrol Ada discuss Kayak gitu Entah itu nanti One on one Atau mungkin Dengan tim Kayak gitu Nah itu Mungkin Sudah kami implementasikan juga Dan itu Akan banyak keluar nih Unek-unek dari mereka Jadi memang Kalau dengan Pendekatan seperti itu Kan jadi kita Lebih akrab ya Lebih Kita merasa dekat Dengan Dengan tim Kalau tim Dekat dengan Leadernya Kayak gitu Jadi kalau ada keluhan Biasanya yaudah Langsung Open Kayak gitu Jadi gak hanya Dia takut nih Wah kerjaanku Gak beres-beres Gimana nih Takut mau ngobrol saja Sama leadernya Takut kayak gitu Nah itu Jadi Kendala juga Tapi kalau sudah ada Pendekatan secara personal Kayak gitu Dan mereka sudah Open nih Walaupun gak usah Kita tanyakan aja Mereka sudah Oh ada kendala ini pak Ada gimana ya pak Nah itu berarti kan Sudah ada keterbukaan Dari mereka Untuk nyaman dengan kita Untuk bisa Discuss dengan kita Kayak gitu Nah itu salah satu Bentuk Salah satunya Bentuk untuk Intervensi Dalam hal Work from home Jadi tetap ada Interaksi nih Cuma Kita batasi Mungkin terbatasnya Mungkin by online Tapi Tidak Mungkin dengan itu Mungkin bisa Mengatasi Untuk problem-problem Komunikasi Kayak gitu Kadang orang kan memang Sudah work from home Jadi gak ada waktu nih ya Untuk Maksudnya Kadang mereka Pengen ke kantor Pengen ngobrol Kayak gitu Itu mesti ada Rasa kayak gitu Pengen curhat Dengan temen Kayak gitu Nah itu salah satunya Dengan itulah Secara kami Kayak gitu Di HECLAB Nah Ya karena memang Kita barisat ya Soalnya Kenapa kok barisat Karena Pendekatan Sesuanya Kita kan ada Team engineer juga Team engineer Dan team Non engineer Jadi engineer itu Memang Style kerjanya itu Berbeda Dengan orang-orang Non engineer Jadi Team engineer itu Kadang Jam-jam produktifnya Malah jam 9 malam Ke atas Nah itu sangat produktif Nah kalau kita Paksakan untuk Di 9 to 5 Atau di jam-jam siang Ya mungkin Secara coding Mungkin gak maksimal Kayak gitu Atau mungkin Secara kerjaan Gak Berjalan dengan baik Kayak gitu Itu mungkin Alasan kami Di HECLAB Untuk menerapkan Untuk sistem pendekatan Aja lebih ke barisat Nah ya memang Ada plus minusnya sih Mungkin Sekalo misalnya Barisat Secara Workless balance Mungkin Perlu kita maintain Lebih jauh Kayak gitu Gimana caranya Agar lebih nyaman Kayak gitu Agar tidak overtime Dan lain-lain Nah terus Sekalo yang mungkin By Jam kerja Kayak gitu ya Mungkin secara Workless balance Mungkin lebih enak Kayak gitu ya Lebih terkontrol Tapi ya resultnya Mungkin kurang produktif Bisa jadi kayak gitu Ya kalo misalnya Kita sama rakan-rakan Ya mungkin itu sih Kalo dari HECLAB Gambarannya ya Untuk di Sistem kerja Di HECLAB Kayak gitu Oke Berarti memang Kalau di HECLAB Sendiri Sebenernya Tidak ada Kesulitan untuk Switching Karena sudah Cari proper talent Yang memang sudah Siap untuk Remote working ya Ya betul Tinggal bagaimana Mengatur sistem Working remotely Itu berjalan Dengan produktif Dan tetap Efisien gitu ya Tetap efisien Tetap efektif Dan tetap Achieve target Betul Dan lebih memberikan Kebebasan juga ya Tentunya sama employee Kayak flexible working hours Kemudian punya Bonding time lah Istilah yang kayak tadi Ngobrol-ngobrol kayak tadi Gitu ya Itu kalo aku boleh tau Kalo ngobrol-ngobrol kayak gitu Itu antar sesama tim Atau memang dari HR Hands on Secara directly gitu Ngobrol sama Merekanya Atau gimana Ya jadi Kita dari HR Memang fasilitasi ya Misalnya kita ada sesi Sharing kayak gitu Ke tim kayak gitu juga Dan Kita juga Mengedukasi Untuk setiap leader Untuk Oh gitu Baiknya tetap ada sesi Kayak gitu sih Ya gitu Tetap ada sesi kayak gitu Soalnya Ya karena pendekatan Ke Leader Ke tim itu Sangat Penting ya Soalnya ya nanti Untuk manajemen stress Ke mereka juga Kayak itu Kalo misalnya memang Workloadnya terlalu tinggi Terus Impactnya ke Kesehatan mental Kayak gitu Nah itu tentunya Harus segera dikomunikasikan Nanti kan Kalo gak ada Nah justru saat Untuk membangun keterbukaan Agar mereka itu Sharing dengan kita Kayak gitu ya Dengan pendekatan Atau bonding itu tadi Kayak gitu Oke Dengan bonding itu tadi Nah Aku pengen sedikit sharing juga nih Karena kalo di Excel Byte Juga kita punya Sedikit moment Moment-moment Employee engagement lah Kita boleh bilangnya Karena kan Saling gak ketemu Akhirnya mereka Tidak punya kesempatan Untuk saling face-to-face Ngobrol Kapanpun Sharing Apa-apa Bahkan Banyak kondisi Dimana Seperti yang Kita ketahui Gitu ya Kalo udah gak saling ketemu Semua ngobrolnya lewat Virtual Akhirnya Gak Apa namanya Gak Agak sulit nih Untuk menemukan Mau saling personality-nya Masing-masing Atau paling tidak Kenal lah Secara personal Daripada cuma Kenalnya Oh iya dia yang ngerjain Project ini Oh iya dia yang ngerjain Project ini Biasanya tuh kenalnya Cuma gitu aja Kadang-kadang juga Cuma ketemu Pas lagi Oh iya pas lagi Ini lagi ada Mungkin ada sharing Dari Management gitu ya Ada sharing dari Management Kayak gitu Nah Makanya kalo di Excel Byte Itu ada beberapa Sharing session Yang juga mungkin Topiknya juga general Kadang-kadang kita Bawa-bawa itu Seperti hobi Malah gitu Ada yang hobinya Fotografi Kita hadirkan Professional photographer Untuk sharing Kayak gitu Jadi Mereka punya Kegiatan lain Selain hanya Bekerjaan Kemudian di sharing session Itu juga Kita juga pengen Menyasar Apa ya Peningkatan potensial Jadi kayak Oh iya Gak cuma sekedar Oh ternyata Ada nih kemampuan Untuk leadershipnya Managementnya Termasuk Ke teman-teman yang lain Nah Kalau di tempat lain Di tempat Pak Andri Mungkin Ada gak Kira-kira kayak Employee engagement Activities Yang mungkin Mungkin dulu pernah Dilakukan di Run system Secara offline Kayak Misalnya mungkin ada Sharing session Atau mungkin Sebelumnya ada Kayak Employee party Mungkin Atau apa Yang dulu kan Kayak Kayak kalo kita mau bilang Makan-makan bareng aja Itu bisa jadi refresh time Buat teman-teman engineer Buat teman-teman Terutama teman-teman engineer Dan teman-teman production Itu bisa jadi refresh time Buat mereka Nah Sedangkan di kondisi yang sekarang Ketika semua harus virtual Semua mereka lakukan Masing-masing Di rumah masing-masing Itu kan kayak Jadi kehilangan Jadi ada kehilangan Momen-momen itu Itu Ada gak sih Solusi-solusi tersendiri Terutama dari HR Gimana sih caranya Supaya Mereka tidak kehilangan itu Dan engagement Antara mereka Dan Engagement Antara People Dengan Company pun Tetap Erat Tetap ada Jadi Kayak Oh ya Company ini care Sama kita Itu ada gak sih Pak Andri Di Ransystem Iya Kita Ini Ini ya Yaskin Bisnisnya agak Little bit different Daripada Teman-teman Karena Biasanya tadi ya Kita bikin software Sangat serius Very complicated Software Kayak gitu Jadi Yang kita tekankan Ini sebenarnya Ini Directionnya Dari BOD Itu Itu clear Jadi Kalau kita Tahu Rumusnya Every manager Is HR manager Itu rumus lama Gak tau Sekarang Masih berlaku Sama gak Gitu Tapi itu Yang kemudian Dijadikan Culture Di senior leader Kita Jadi Teman-teman Senior leader Itu diberikan Kebebasan Untuk Kemudian Membuat Acara-acara Yang serupa Kayak internal sharing Di timnya Masing-masing Nah kita Yang kemudian Jadi kebagian Memantau Apakah itu Sudah happening Sama belum Kita Jadi kebagian Role Apakah Bagaimana Cara kita Fasilitasinya Kira-kira gitu Jadi sebenarnya Ide itu datang Dari teman-teman Sendiri Di setiap Departemen itu Pasti Konsumnya beda-beda Kalau kemudian Kalau kemudian Dikumpulin Jadi satu Di titik hari ini Akan Beda ya Jadi misalnya Tim engineering Itu punya Sesi sendiri Nah kita Kebantu Karena kita Ada Ini ya Kita ada Kebantu Ketika nanti Bondingnya Bareng-bareng Karena kita Kan Lagi Proses IPO Kemudian Itu kebantu Banget Jadi ketika Ada berita-berita Mengenai IPO Sudah efektif Dan lain Secara Corporate Secara company Itu sudah 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 blending Sendiri Karena ketika Ada sesi Misalnya Kayak kemarin Ada public Exposed Semuanya Ikut Semuanya Jadi bangga As a Transystem As a whole Tapi di titik Departemen Departemen Masing-masing Itu nanti Akan ada Sesi-sesi Sendiri Misalnya Di team Engineering Kemarin Itu ada Teknologi Baru Yang teman-teman Harus Kuasai Nah itu Kebutuhan Yang paling Paham Kan di Teman-teman Engineering Sendiri Itu Nah kita Di HR Kebagian Role Untuk kemudian Cari Expert Untuk cari Expertnya Dan kemudian Memastikan Kalau Activity Itu nanti Atau Internal Sharing Itu nanti Akan Internal Sharing Ini akan Punya Impact Ke teman-teman Di Engineering Terus Kita Bikin Kita tuh Ada satu Knowledge Generatornya Teman-teman Kita punya Run System Academy Namanya Ya Karena Depend on Product ya Karena kan Produk kita ERP Ada sekitar 3000an Lebih Dari Bisnis Proses Yang kita Harus Kuasai Nah itu Mesti ada Knowledge Generatornya Untuk Untuk Adalisasi Itu Beberapa Hal Yang Yang Saya rasa Sampai Hari ini Masih relevan Dengan Dengan Itu kenapa Kemudian Di turnover rate Di bawah 2% 3% Setiap Tahun Kadang-kadang Saya juga Bingung Ini kan bukan Company pertama Saya Ini company Ketujuh Biasanya Kalau Perusahaan Teknologi Ya Dapat 10% Turnover Itu Udah oke Banget Saya juga Di sini Kenapa Cuma 2% 3% Gitu What Happen Perasaan Juga Kalau Saya Lihat Waktu Pertama Kali Masuk Di Sini Saya Pernah Datang Ke Exaltate Saya Pernah Gobrol Sama Foundernya Arutala Hacklab Apalagi Dan Teman-teman Teknologi Yang Lain Mitra Es Mana Kesana Kantornya Sangat Beda Dengan Kita Kita Itu Ya Kayak Fabrik Sebenarnya Gak Ada Perosotan Yang Kemana Gak Ada Happy Corner Gitu Ini Bingung Juga Tapi Offernya Kami Boleh Diadu 2% Tidak Ada Orang Yang Keluar Saya Maha Bingung Gitu Kalau Dilihat Salary Ya Enggak Juga Salary Juga Average Sama Teman-teman Yang Lain Apa Apa Yang Beda Kira-kira Kita Nah Itu Dari Yang Bisa Saya Sampaikan Mbak Fiky Jadi Ada Pemenuhan Pertama Itu Memang Semua Dimulai Dari Leaders Jadi Leaders Itu Berperan Sangat Untuk Bisa Engage Sama Teman-teman Lebih Nanyain Kabar Itu Jadi Bentuk Akesiasi Buat Teman-teman Juga Gak Cuma Pekerjaan Dan Juga Ada Pemenuhan Kebutuhan Akan Improvement Dengan Adanya Run System Academy Jadi Yang Didapet Tidak Sekedar Kerja Pulang Dapet Gaji Berarti Ada Jadi Entah Untuk Bekal Kedepannya Bisa Jadi Mau Step up Langsung Ke Entah Kemana Step up Jadi Principal Engineer Mungkin Oke Oke Di Tegur Yang Paling Ini Mbak Yang Paling Culture Yang Paling Paling Tebel Di Kita Itu Teguran Itu Datang Langsung Dari BOD Kalau Setiap Leaders Di Kita Malah Tidak Tau Kondisi Anak Buah Misalnya Ada Yang Resign Yang Ditanyain Yang Dekan Bukan HR Tapi Lidernya Dipanggil Kenapa Dia Resign Kenapa Aku Dapet Info Lebih Lengkap Dari HR Itu Anak Anaknya HR Itu Kerasa Banget Jadi Setiap Orang Leaders Kami Itu Jadi Semacam Bapak Atau Ibunya Teman Kemani Oke Ini Jadi Apa Ya Satu Hal Yang Aku Pengen Bertanya Lebih Lanjut Karena Kalau Di Alphabet Itu Banyak Sekali Teman-teman Yang Memang Stepping Up Jadi Leader Itu Start From The Scratch Jadi Kayak Misalnya Memang Mereka Awalnya Hanya Sampai Engineer Junior Software Kemudian Berjalan 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 Terus Ada Kondisi Mereka Harus Manage Akhirnya Diambil Menjadi Leader Itu Menjadi Sebuah Tantangan Tersendiri Karena Kadang-kadang Engineer Itu Lebih Fokus Sama Technical Sedangkan Leader Itu 60-80% Adalah People Adalah Managing Apakah Itu Menjadi Sebuah Concern Untuk Terutama Team HR Untuk Mungkin Ngasih Learning Needs Buat Teman-teman Yang akan Menjadi Stepping Up Jadi Leader Supaya Mereka Bisa Menghadapi Situasi Itu Dengan Baik Dan Bisa Menghandle Dengan Baik Adakah Solusi Solusi Yang Kayak Gitu Atau Sebenarnya Memang Leader Itu Yang Dari Awal Adalah Orang-orang Yang Dilihat Punya Potensi Atau Memang Yang Direkrut Sudah Pernah Punya Pengalaman Leader Itu Happening Sama Dengan Digita Kalau Dilihat Dari Usia Perusahaan Ex-rebet Sudah Berapa Lama Ini Mau 5 tahun 2016 Ya Kita 2014 Itu Belum Punya PT Belum Punya Legal Institution Kita Masih Startup Yang Belum Punya Badan Hukum Lah Itu Sama Sebenarnya Itu Juga Jadi Transisi Yang Luar Biasa First Employee Kita Kemudian Suka Tidak Suka Siap Nggak Siap Dinaikkan Yang Dulu Nggak Perlu Nagih Kerjaan Sekarang Harus Nagih Yang Dulu Sama Sama Temenan Setara Sekarang Jadi Harus Ngasih Assign Terus Harus Nagih Harus Kemudian Kadang Disiplinary Action Bahkan Ketemannya Sendiri Itu Kami Enforce Di Para Senior Leader Terutama Di BOD Dan Di HC Saya Nggak Tahu Tapi Ini Bisa Jadi Strategi Para Founder Kenapa Saya Direkrut Saya Kan Bukan Ini Kalau Tadi Mbak Tanaya Bilang Senior Kayak Pandil Saya Langsung Senior Sama Dengan Tua Kita Kayaknya Seumuran Sepertinya Direkrut Karena Masalah Itu Karena Kalau Saya Masuk Teman-teman Pasti Tahu Kalau Itu Senior Jadi Jadi Ketika Saya Ngomong Ke Para Senior Leader Yang Lain Itu Udah No Isu Gitu Anda Yang Kemudian Masuk Misal Orang Lain Yang Masih Misal Ya Dua Tiga Tahun Experience Itu Pasti Sepertinya Akan Jadi Debat Berkepanjangan Lu Tahu Apa Lebih Lama Gue Disini Gak Gitu Ketika Saya Memastikan Kemudian Teman-teman Di Leaders Melakukan Melakukan Hal-hal Yang Diperlukan Untuk Kemudian Meritain Timnya Nah Itu Ya Kemudian Kita Pantau Kita Kasih Tahu Caranya Dan Kita Pantau Sebenarnya Lebih Semacam Kayak Coaching Bukan Ke In-class Training Untuk Kemudian Kepimpinan Enggak Kami Tidak Punya Cukup Waktu Untuk Melakukan Itu Sekarang Dengan Kecepatan Yang Yang Ya Kecepatan Tubuh Yang Gak Masuk Akal Kayak Gini Harus Kemudian Directly Lakukan Ini Dan Terima Kasih Karena Memang Teman-teman Di Senderleader Kami Sangat Open Mind Meskipun Tidak Terlalu Punya Banyak Jam terbang Untuk Manage People Tapi Karena Mereka Open Mind Jadi Mereka Punya Serap Yang Luar Biasa Kemudian Trial Error Yang Cepet Sekali Iterasinya Dan Ya Lagi-lagi Metric Turnovernya Menjadi Bukti Kalau Teman-teman Senior Leader Ini Sebenarnya Capable Meskipun Mereka Engineer Benar Caranya Ini Caranya Ini Dia Marah Gimana Dia Betul Sering Terjadi Itu Yang Gitu Ya Pak Andri Kalau Aku Pengen Kalau Pak Andri Itungannya Sudah Lumayan Senior Ada Sisi Karismatik Nah Kalau Dari Mbak Tanaya Ada challenge Nggak Mbak Maybe Aku Aku bisa Bilang Bahwa Kita Seumuran Kita Sepantaran Banget Kalau Sama Pandri Emang Agak jauh Dengan Kita Yang Mungkin Minim pengalaman Kali Ya Bisa Dibilang Mungkin Ada Challenge Di mana Leaders Leaders Itu Bisa Jadi Punya Subordinate Yang Jauh Lebih Tua Jadi Karena Mereka Sudah Pengalaman Jauh Lebih Banyak Apalagi Tadi Dibilang Di Arutala Sendiri Itu Punya Technical Skill Yang Spesifik Punya Teknologi Yang Unique Sendiri Itu Ada Nggak Sih Challenge Challenger Sendiri Untuk Bisa Satu Pertama Menginternalize Culture Terutama Itu Akan Datang Dari Leaders Dan Bagaimana Di Di HR Untuk Menghandle Masalah Tersebut Oke Menarik Sebelumnya Saya luruskan Senior Bukan Dari Umurnya Sifat Nggak Maksudnya Transister Sama Sifat Ini Sudah Berdiri Jam Lebih Lama Mungkin Daripada Kala Itu Takdir Sebenarnya Lahir Lebih Dulu Takdir Cuma Secara Experian Aku boleh Bilang Kalau Pak Andri Tadi Bilang Seven Company Aku baru Boleh Bilang Excel Bait Itu Afort Company Ku Yang Keempat Baru Yang Keempat Belum Mana Lagi Jadi Baru Sepengahnya Yang kedua Berarti Sepertiganya Lagi Gimana Tuh Apalagi Apa Mungkin Masih Mbak Tanya Nanya Punya Challenge Berdiri Sendiri Lagi Saat Ini Masih Ngerjain Semuanya Blah Blah Bila Gimana Tuh Mbak Challenge Justru Karena Itu Karena Mungkin Kita Lebih Spesifik Maksudnya Setiap Orang Jadi Timnya Kita Saling Mengungkapi Jadi Misal Ada Yang Bisa A Tapi Yang B B Bisa Dikover Jadi Itu Bisa Jadi Apa Ya Jadi Kesempatan Buat Komunikasi Kesempatan Buat Belajar Bareng Buat Ya Ngerja ini Akan Bareng-bareng Juga Jadi Itu Nanti Bisa Memang Apa Ya Mereka Bisa Otomatis Engage Gitu Loh Tersatu Sama Lain Cuman Memang Kalau Dari Kami Kami Mesti Akui Kalau Misalnya Untuk Engagement Ini Masih Menjadi Issue Sebenarnya Karena Kita Juga Karena Masih Baru Juga Ya Lagi-lagi Relasi Baru Masih Bingung Apa Yang Bisa Dilakukan Gitu Gimana Caranya Mereka Bisa Engage Walaupun Kita Pada Akhirnya Ini Remote Kalau Selama Ini Sampai Saat Ini Kita Masih Ada Forum Buat Ini Ya Misal Setiap Minggu Ada Ya Itu Mungkin Sesi Ngobrol Di Luar Pekerjaan Jadi Nanti Ada Salah Satu Ya Kayak Gini Ada Pemateri Nanti Ada Yang Nanggepin Gitu Cuman Itu Di Luar Pekerjaan Di Luar Hal Teknis Yang Menyakut Dengan Pekerjaan Mungkin Kita Nyebutnya Kayak Misal Tadi Bapak Vicky Kali Yang Ada Fotografi Itu Ya Itu Nanti Kita Ada Sendiri Kayak Gitu Ada Mungkin Teman Ada Teman Yang Membahas Tentang Olahraga Tentang Art Tentang Apa Kita Ngobrol Disitu Itu Menjadi Salah Satu Wadah Kita Juga Buat Kumpul Buat Ngobrol Ngobrol Sama Lain Kayak Gitu Selain Ya Karena Banyak Meeting Juga Karena Ngobrol Ngobrol Dan Kita Juga Yang Kalau Meeting Juga Yang Serius Bakal Ngobrolin Hal itu Aja Kan Ya Itu Sih Paling Berarti Maksudnya Karena Memang Masih Step By Step Sehingga Tadi Satu Sama Lain Masih Itu Masih Mengisi Jadi Co Partner Jadi Work Partner Yang Mungkin Kalau Tadi Dibilang Kalau Pak Andri Lebih Mengutamakan Bagaimana Senior Leaders Itu Menanamkan Si Culture Itu Sendiri Si Engage Itu Sendiri Mungkin Kalau Disini Lebih Satu Temen Dengan Yang Lainnya Banyak Interaksi Seperti Gitu Ya Dan Dari Company Memfasilitasi Itu Dengan Hal Hal Lain Di Luar Pekerjaan Oke Got it Got it Got it Oke Nah Kalau Di Hacklab Gimana Mas Dengan Kondisi Yang Memang Dari Awal Sudah Remote Gitu Ya Ada Gak Si Strategi Engagement Tersendiri Yang Ya Kalau Dulu Temen Temen Mungkin Saling Engage Sendiri Karena Saling Ketemu Saling Ngobrol Langsung Nah Kalau Di Hacklab Kan Starting Langsung Dari Remot Jadi Saling Gak Ketemu Muka Ketemunya Cuma Kayak Gini Virtual Gini Itu Ada Gak Strategi Engagement Tersendiri Sama Di Hacklab Oke Oke Kalau Di Hacklab Sendiri Sebenarnya Karena Kita Secara Karakter Orang-orangnya Yang Memang Sudah Sudah Lama Bekerja Secara Remote Dan Sudah Jadi Mungkin Dia malah Justru Nyaman Kerja Sudah Nyaman Dan Kadang Kalau Suruh Ke kantor Kadang Males Males Nah Itu Bedanya Jadi Kita Sudah Sudah Kita Searching Dari Awal Yang Kita Cari Yang Kayak Gitu Yang Bisa Memang Full Remote Nyaman Terus Mungkin Untuk Secara G-engagement Kita Lebih Pendekatan Ke Leader Lebih Seperti Yang Sampaikan Tadi Seperti Pak Andri Soalnya Seperti Yang Saya Sampaikan Di Awal Memang Kita Untuk Setiap Posisi Itu Akan Beda Karakter Kita Untuk Sistem Model Kerja Akan Berbeda Seperti Untuk Yang Bidang IT Enginer Itu Nanti Beda Untuk Sistem Kerjanya Dia Tidak Bisa Dipaksain Untuk Di Jam Ter Tentu Semua Waktu Produktif Mereka Itu Nanti Outputnya Lebih Oke Daripada Kita Paksakan Untuk Kerja Di Jum' Tentu Itu Mungkin Jadi Tidak Produktif Nanti Outputnya Akan Tidak Seoptimal Mereka Kita Lebih Kependekatan Ke Leader Yang Menarik Yang Mungkin Pembahasan Tadi Gimana Untuk Leader Untuk Bisa Memanage Team Apalagi Kalau Dia Belum Siap Jadi Leader Itu Menurutku Mungkin Setiap Kita Harus Tahu Dulu Potensinya Setiap Orang Itu Beda Beda Memang Karena Kalau Misalnya Bener Bener Tidak Bisa Jadi Leader Tidak Perlu Dipaksakan Mungkin Bisa Jadi Sebagai Individual Contributor Dimana Kalau Misalnya Di Dunia Angel Ada Dua Tipe Untuk Senior Senior Yang Memang Individual Contributor Dan Senior Sebagai Lead Nah Khusus Untuk Skill Itu Memang Dia Harus Pro Di Situ Ada Solusi Apapun Bisa Problem Solve Lewat Itu Tapi Ada Juga Yang Leader Yang Fokus Yang Lead Mungkin Kalau Di Luar Negeri Di Perusahaan Luar Negeri Sudah Ada Dua Tipe Senior Engineer Ada Dua Jadi Ada Yang Individual Contributor Dan Sebagai Lead Nah Itu Perannya Masing-masing Agar Berbeda Ada Yang Memang Solve Untuk Di Sisi Apa Entah Itu Product Atau Apa Itu Memang Senior Mungkin Secara Lebih Tinggi Dari Lead Tapi Itu Memang Tugasnya Itu Tapi Ada Yang Fokus Di Lead Kita Memang Harus Cari Yang Memang Potensi Lead Untuk Gimana Agar Mastikan Kalau Leader Itu Bisa Keep In Touch Dengan Talent Atau Untuk Mastikan Untuk Meritain Tim Nah Itu Mungkin Bisa Dengan Kita Kasih KPI Atau OKR Untuk Mereka Tadi Seperti Diobrol Juga Dengan Bantri Kalau Misalnya Ada Karewan Resend Yang Ditanya Lead Itu Mungkin Bisa Disalus Solusi Jadi Bisa Dikasih KPI Untuk Lead Untuk Bisa Gimana Berapa Yang Karewan Resend Dari Tim Mula Itu Bisa Jadi KPI Juga Terus Biasanya Leader Itu Kadang Ada Berapa Tipe Leader Yang Memang Kita Enggak Peduli Pengennya Ya Sudah Cari Yang Memang Tim Yang Yang Sudah Export Yang Sudah Apapun Kerjaan Yang Diberikan Harus Dikerjakan Padahal Tidak Seperti itu Leader Bisa Gimana Untuk Mengembangkan Potensi Dari Setiap Tim Itu PR Dari Leader Leader Atau Dari Atasan Itu Salah Satunya Dengan KPI Tadi Soalnya Kalau Misalnya Itu Enggak Diterapin Menjadi Tahung Jawab Yang Memang Harus Dikerjakan Oleh Leader Itu Yaudah Nanti Semenemen Kerjaan Yaudah Kalau Enggak Beres Kerjaan Minta Diganti Dikat Minta Dikat Nah Itu Secara Organisasi Tidak Baik Tidak 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 Salah Satu Solusinya Dengan Menerapkan KPI Atau OKR Ke Leader Masing-Masing Setiap Divisi Itu Kalau Dari aku Mungkin Ada tangkapan Lain Mungkin Dari Pak Adri Atau Mbak Tanaya Atau Mbak Vicky Silahkan Jadi Ada Key Performance Indicator Tersendiri Terutama Misalnya Retain Mungkin Retain Atau Mungkin Tadi Kalau Pak Andri Bilang Soal Knowledge Sharing Dimana Kita Mau Mengkaderisasi Memberikan Special Skill Yang Memang Dibutuhkan Untuk Mengerjakan Hal-hal Yang Harus Dikerjakan Di Bisnis Ini Sendiri Oke Selain Itu Selain Leader Yang Berusaha Meng-engage Team Kemudian Leader Yang Berusaha Tetap Keep In touch Tetap Jaga Komunikasi Terutama Di Masa Pandemi Seperti Apalagi Tadi Dari Run System Punya Kalau Aku Boleh Bilang Itu Random Call Random Call Random Call Morning Random Call Buat Hi Halo Apa Kabar Dan Arutala Mencoba Untuk Menginternalize Core Value Yang Ada Sehingga Setiap Orang Sudah Punya Owning Tersendiri Terhadap Apa Istilahnya Apa Yang Harus Dilakukan Apa Value Ini Sebenarnya Maunya Gimana Gimana Oke Pertama Sudah Mengenai Engagement Kemudian Gimana Gimana Sih Maintain People's Happiness Supaya Maintain People Kita Tetap Produktif Dan Lain Sebagainya Untuk Ngeritain Itu Nah Kalau Di masa pandemi Ini Ada Gak sih Hal-hal Yang Akhirnya Secara Spesifik Company Itu Lakukan Untuk Bisa Menunjukkan Apresiasinya Sama Employee Gitu Untah Mungkin Kalau Aku boleh Sharing Di Exobite Itu Salah Satunya Mungkin Sekarang Kita Kemarin Sejak Akhir Tahun Lalu Itu Mencanangkan Plakat Jadi Semacam Plakat Milestone Plakat Jadi Tiap Teman-teman Yang berhasil Dapat Milestone Itu Akan Dapat Bejes Yang Dipasang Di Plakat Kemudian Kita Mencoba Untuk Memberikan Apa Bukan Apresiasi Tapi Lebih Kepada Care Care Thanks Untuk Teman-teman Terutama Di Masa Pandemi Apalagi Tentunya Kebutuhan Akan Vitamin Masker Yang Mungkin Abis Itu Teman-teman Yang Mungkin Terdampak Kena Apa Terinfeksi Gitu Ya Terinfeksi Dengan Covid Ini Sendiri Dan Mungkin Juga Menginfeksi Keluarganya Kayak Gitu Yang Akhirnya Banyak Kebutuhan Kebutuhan Terhadap Akses Kesehatan Ataupun Alat-alat Kesehatan Lain Yang Dibutuhkan Itu Ada Nggak Sih Dari Teman-teman Di Arutala Di Ransistem Dan Di Hacklab Itu Strategi Senderi Atau Mungkin Cara Tersendiri Untuk Bisa Menyampaikan Apresiasi Itu Dan Menyampaikan Rasa Kepedulian Itu Terhadap Teman-teman Kita Yang Mengerjakan Yang Tetap Membuat Bisnis Ini Tetap Berjalan Mungkin Boleh Dari Mbak Tanaya Mungkin Mau share Duluan Menarik Sih Mbak Fiki Tentang Apresiasi Ini Kalau Di kita Ini Sebenarnya Belum Jalan Apresiasi Kayak Staff Of The Mond Kita Atau Karyawan Terbaik Atau Yang Bentuknya Tiagam Atau Sebenarnya Kita Belum Ada Itu Justru Bisa Meninspirasi Mbak Itu Nanti Mungkin Bisa Karena Memang Perlu Ya Karena Memang Setiap Karyawan Itu Perlu Merasa Untuk Pekerjaannya Itu Memiliki Impact Memiliki Apa Nilai Tambah Buat Bisnisnya Kita Kayak Gitu Itu Kalau Misalnya Dari Arutala Sendiri Program Apresiasi Apresiasi Yang Suka Kita Kasih Mungkin Ini Aja Di Setiap Project Itu Nanti Yang Mengerjakan Nanti Dikasih Apa Ya Kayak Ya Apa Kayak Di Kita Inilah Ke Teman-teman Semuanya Di Shoutout Buat Ini Terima kasih Terus Apalagi Kalau Untuk Pandemi Ini Yang Bisa Kita Lakukan Kita Berdua Bareng Bantu Mereka Terus Juga Ya Kalau Misalnya Mereka Butuh Bantuan Kita Menawarkan Bantuan Bantuan Untuk Mereka Kira Apa Bisa Kita Bantu Karena Susah Juga Kalau Misalnya Satu Terdampak Kemungkinan Keluarganya Terdampak Dan Itu Juga Ya Kadang-kadang Bahkan Orang-orang Di Sekitarnya Yang Tidak Bisa Bantu Justru Kita Bantu Nah Iya Bener Banget Tadi Yang Dibilang Sama Mbak Tanaya Kalau Misalnya Once Sudah Kena Kadang-kadang Seluruh Keluarga Kena Akhirnya Kadang Beban Pikiran Bukan Lagi Dari Kerjaan Dari Kondisi Itu Sehingga Mungkin Berimpak Sama Performa Pekerjaan Atau Bahkan Mungkin Kitanya Si Karyawannya Gak Kena Tapi Ternyata Yang Kena Entah Istri Entah Mungkin Orang Tua Apalagi Kalau Mungkin Kondisi Orang Tuanya Di Kondisi Yang Kurang Baik Kurang Sehat Sehingga Butuh Perawatan Intensif Nah Itu Ada Gak Biasanya Kalau Yang Kayak Gitu Entah Mungkin Dikasih Oke Gak Apa Ambil Siklif Kapan Aja Atau Mungkin Ambil Carers Liff Kalau Sebutannya Carers Liff Cuti Merawat Orang Tua Cuti Apa Itu Sebenarnya Fleksibel Untuk Dilakukan Seperti Itu Dan Memungkinkankah Dilakukan Seperti Itu Di Arutala Atau Gimana Mbak Untuk Meng-cater Kondisi Yang Kayak Gitu Ya Itu Kita Lakukan Kalau Misalnya Ada Yang Mengabari Ada Yang Terkena Kita Kasih Keluasaan Kalau Misalnya Kamu Butuh Waktu Buat Ngurus Dan Butuh Cuti Silahkan Aja Cuman Kalau Misalnya Kamu Merasa Pekerjaan Yang Masih Bisa Dikendal Ya WS Aja Kita Juga Ya Itu Karena Kita Management By Result Juga Jadinya Gak Masalah Kalau Dalam Jam Kerja Mereka Harus Perlu Ngurus Keluarganya Jadi Ada Keleluasaan Untuk Bisa Sedikit Melapas Tanggung Jawab Pekerjaan Untuk Bisa Mengurus Keluarga Termasuk Termasuk Kita Juga Encourage Teman-teman Buat Vaksin Ya Karena Jadi Kemarin Juga Sempat Vaksin Jadi Ini Saya Jadi Salah Satu OKR Saya Jadi Projek Jadi Vaksin Vaksin Wow Kita Termasuk Agak Susah Juga Waktu Kemarin Biar Bisa Kita Dapat Ini Dan Bisa Memfasilitasi Teman-teman Oke 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 Pak Andri Dan Tien Boleh dong Sharing Kalau Di Run System Gimana Untuk Bisa Meng Keter Kondisi Sekarang Dan Juga Bisa Tetap Menyampaikan Apresiasi Yang Baik Terhadap Employee Yang Sudah Membantu Kita Menjalankan Bisnis Ini Sampai Hari Ini Iya Terima kasih Mbak Ya Gak Beda Jauh Dari Teman-teman Di Arutala Mungkin Exerbite Mungkin Hygrap Juga Sama Kita Bikin Support Sistem Sebenarnya Untuk Teman-teman Yang Terdampak Tidak Hanya Teman-teman Tapi Keluar Maksudnya Malah Di Kita Nyaris 90% Milenial Semua Yang Menikah Bisa Dihitung Dengan Jari Sebenarnya Yang Sudah Menikah Banyak Masih Single Nah Yang Banyak Terdampak Itu Karena Kemudian Di Orang Tua Mereka Jadi Ketika Kita Nyari Vaksin Kayak Kemarin Itu Not Only Untuk Employee Sebenarnya Tapi Juga Untuk Untuk Orang Tuanya Sebenarnya Jadi Dimasukin Sekalian Siapa Yang Misal Satu rumah Yang penting Satu rumah Karena Kita 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 Mesti Menjaga Tidak Hanya Orangnya Tapi Dimana Dia Hidup Dimana Dia Bertempat Tinggal Lingkungan Sekitarnya Satu rumah Itu Kan Sangat Terdampak Mungkin Temen kita Udah Vaksin Dan yang lain Tapi Satu rumah Satu rumah Atau satu Kos Juga Sama Karena Banyak Juga Yang Kos Kadang Ya Itu Sekali Lagi Support Sistemnya Memang Dari Lidernya Sendiri Kami Pick up Jadi Kita Ini Kita Kirim Kalau Ada Yang Kena Covid Kemarin Ada Yang Kena Orang Tuanya Dan Yang Lain Kita Kadang Yang Malah Justru Sorry Cerawat Gitu Lebih cerawat Daripada Anaknya Sendiri Gira-gira Gitu Bapak Udah Kondisinya Kayak Apa Gira-gira Gitu Tapi Yang Nanyain Nanti Lider Saya Ataupun Lider Sendiri Jadi Memang Kita Sepakat Untuk Support Sistemnya Harus Jalan Terus Perlu Apa Misal Perlu Vitamin Khusus Untuk Recovery Imun Kita Belikan Kita Kirim Ke rumah Kita Berikan Dan Kita Kirim Ke rumah Kadang Malah Justru Cerita Yang Agak Lucu Pak Jangan Kirim Dulu Pak Kenapa Sudah Banyak Pak Siapa Yang mau Minum Oh Sorry Terus Mumpuk Mereka Sudah Sudah Recover Orang Recover Kadang Ada Anak Anak Aneh Vitamin Yang Masih Utuh Itu Dikembalikan Lagi Buat Teman Teman Yang Lain Siapa Tahu Ada Yang Membutuhkan Tapi Ada Sad Story Juga Sampai Ada Yang Salah Satu Keluarganya Meninggal Karena Covid Nah Itu Ya Tapi Di titik Tentu Thanks God Di Hari Ini Sampai Hari Ini Kantor Itu Tidak Jadi Sumber Penyebaran Ya Alhamdulillah Saya Saya Paling Saya Paling Ngeri Itu Saya Paling Ngeri Itu Karena kan kantor Kita 50% WFO Ya Oke Dapat Izin Dari Kementerian Penindustrian Untuk Kemudian Menjalankan WFO Industri Teknologi Yang Esensial Tapi Itu Mbak Degdegan Jangan Sampai Karena Misalnya Anak-anak Yang Ini Yang Kena Kita Sudah Pusing Tidak Karuan Apalagi Bisa Jadi Hub Bagi Orang Tuanya Itu Tambah Pusing Berkali-kali Lipat Tapi Karena Profesi Yang Sangat Ketat Dan Pastikan Semuanya Harus Divaksinasi Sampai Dua Kali Dan Itu Dipantau Ketat Ada Yang Takut Disuntik Wah Udah Gimana Caranya Keternyata Ngalamin Juga Takut Disuntik Ada Ada Juga Yang Saya Punya Ini Pak Punya Penyakit Jadi Nggak Boleh Vaksin Kita Ngeyel Siapa Yang Tentuin Punya Penyakit Dateng Dulu Iya Lucunya Dateng Dulu Nanti Kalau Dokternya Ngasih Rekomendasi Nggak Boleh Vaksin Itu Dipoto Rekomendasinya Harus Tertulis Biar Semuanya Merasa Aman Juga Karena Kita Menjaga Tadi Supaya Kantor Itu Tetap Bersih Tetap Kalau Nggak Jadi Sumber Penyebaran Iya Maksudnya Bersih Dari Virus Itu Itu Bad Issue Untuk Bisnis Nggak Bagus Karena Karena Kalau Ini Secara Ini Aja Karena Kalau Exel Baik Kantornya Itu Gabung Ada Di Satu Gedung Yang Sama Dengan Kantor Kantor Lain Lebih 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 Challenging Lagi Karena Gini Bisa Jadi Bukan Dari Kantor Kita Kantor Tetangga Atau Mungkin Dari Back Office Management Building Itu Yang Membuat Kita Akhirnya Sangat Mengetatkan Bikin Teman-teman Harus Pindah Ke rumah Kemudian Kita Support Semua-semuanya Dalam Artinya Apalagi Teman-teman Yang Harus Bawa PC Ke Rumah Segala Macem Itu Kan Udah Mulai Nambah Cos-cos Cos-cos Macem-macem Cos Listrik Cos Ini Cos Itu Jadi Issue Juga Kalau Di Exobite Awal-awalnya Tapi Alhamdulillah Sekarang-terang kita Coba Cater Itu Satu-satu Karena Kemarin Kalau boleh Dibilang Di Exobite Agak Cukup Tinggi Tapi Memang Terkenanya Kemarin Pas Lagi Gelombang Delta Itu Kemarin Juga Ada Teman-teman Yang Akhirnya Terkena Di 2021 Ini Cukup Lumayan Kita Handle Teman-teman Yang Memang Lagi Yang Memang Secara Kondisi Akhirnya Terkena Kemudian Ada Beberapa Yang Harus Kehilangan Anggota Keluarga Itu Yang Harus Kita Support Dengan Baik Secara Mental Hope Secara Mungkin Flexibility Tadi Flexibility Working Yang Di Arutala Lakukan Terus Tadi Ada Support Sistem Juga Yang Mungkin Pertama Dari Leadernya Juga Nge-check Gitu Kalau Kayak gini-gini Biasanya HR Juga Hands-on Untuk Bisa Tracking Gitu Kayak Satkes Covid Kita Betul Kita Bentuk Satkes Covid Tersendiri Jadi Tertangani Dengan Baik Satkes Covid Disitu Semacam Kayak PR Internal Sebenarnya Mana Yang Kemudian Perlu Dipublish Ke Grup Runners All Kita Manggil Team Runners Mana Yang Kemudian Itu Implicit Harus Dikip Gitu Karena Tidak Semua orang Suka Gitu Ya Semua Suka Berita Duka Gitu Kirim Bunga Duga Cita Gitu Kan Tapi Ditidak Tentu Kalau Ini Casenya Covid Yang Waktu Itu Case Of Sensitive Kalau Itu Ada Ditaruh Di rumah Betul Di Tampung Di rumah Justru Orang Seperti Belum Belum Dipahami Belum Dipahami Sama Tetangga Tetangga Sekitar Dan Lainnya Malah Nibulin Isu Nambah Lagi Nambahin Masalah Bagi Keluarga Kita Gak usah Haja Gitu Setelah Diskusi Sama Anaknya Oke Oke Mas An Gimana Mas An Kalau di Haclub Sendiri Mas Ada Kondisi Kondisi Yang harus Dikater Kayak Gitu Gitu Oke Oke Kalau di Haclub Sebenarnya Gak jauh Beda Kita Sangat Care Maksudnya Istilahnya Lebih Ke Sangat Untuk Covid Ini Situasi Situasi Kayak Gini Tentunya Akan Bermaruh Keproduktivitas Kalau Misalnya Sampai Kena Kayak Gitu Kan Mau Enggak Mau Harus Isoman Terus Kayak Gitu Dan Impact Tentunya Juga Keproduktivitas Kalau Di Haclub Sendiri Kita Kalau Untuk Sik Lep Kita Unlimited Kita Emang Sangat Open Kalau Misalnya Sudah Terasa Pusing Atau Sakit Atau Mungkin Demang Gitu Lebih Baik Izin Dulu Gitu Gak Apa Kita Gak Gak Perlu Untuk Izin Dulu Gak Masalah Gitu Dan Kita Gak Ada Batasan Untuk Kita Harus Izin Harus Surat Dokter Harus Apa Yaudah Tinggal Report Aje Keatasan Gitu Sudah Cukup Gitu Selain Itu Kita Untuk Izin Kalau Misalnya Ngantar Orang Tua Vaksin Gitu Kita Gak Masalah Gitu 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 Malah Kita Dipersilahkan Untuk Libur Dulu Gitu Itu Dalam Hal Tadi Untuk Hubung Dengan Covid Untuk Vaksin Sudah Pasti Lalu Vaksin Kita Sudah Wajibkan Untuk Setemua Karyawan Untuk Vaksin Termasuk Keluarga Kita Carikan Untuk Program Vaksin Yang Memang Untuk Karyawan Terus Kalau Dalam Hal Achievement Atau Apresiasi Dalam Hal Achievement Mungkin Kalau Di Axel Bight Tadi Lebih Kaya Cardboard Kalau Kita Report Ke Group Misalnya Yang Best Achievement Yang Paling Tinggi Kayak Gitu Mungkin Nanti Di Share Di Group Nanti Dikasih Selamat Ke Semua Dari Semua Group Itu Salah Satu Bentuk Hal-hal Kecil Kayak Gitu Yang Mungkin Bisa Motivasi Untuk Lebih Produktif Lagi Ya Karena Kita Kan Baru Mulai Baru Satu Tahun Lebih Jadi Sebenarnya Sudah Sudah Ada Strategik Kita Mau Bikin Kayak Gini Dalam Organisasi Development Tapi Masih Dalam Tahap Belum Semua Kita Bisa Implementasikan Bertahap Oke Itu Sih Dari Hacklab Jadi Tetap Idea Maksudnya Milestone Itu Achievement Dari Malestone Itu Di Announce Supaya Mungkin Encourage Juga Teman-teman Yang Lain Supaya Bisa Dapatin Bisa Nge-achieve Hal Itu Oke Oke Tambahin Ya Berarti Aku Lupa Tadi Kan Achievement Itu Belum Jawab Kali Ya Benar Tadi Langsung Ket Support Sistem Ya Kalau Di Kalau Di kami Sebenarnya Karena Momentum Yang Bagus Ya Karena Kita Kemudian IPO Ya Satu Dan Hal Achievement Bukan Di detail Individual Tapi As a team As a whole Kita Bagi saham Membelikan Mantap Itu Ini Ini Blessing In disguise Cuma Itu Adalah Pencapaian Yang Akhirnya Impact Lumayan Besar Ya Teman-teman Sangat Benar 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 Mantap Mantap Mudah-mudahan Nanti Next Next Dari Arutala Axel Bad Dan Hacklab Juga Jajak Radis Amin Kedera Amin Amin Bisa Amin 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 umurnya sama kan ya mirip-mirip 5-4 tahun maksudnya sudah jadi IPO di usia yang belum sampai 10 tahun tuh udah wah gila sih pak itu mantep sih maksudnya kayak gitu-gitu kayak sekelas mungkin sekelas yang lain-lain biasanya kan 10 years 15 bla 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 butuh timing untuk di-service sampai di IPO ya pokoknya jangan biarkan kami sendirian di IDX lah kira-kira gitu lah, kami butuh banyak temen nih ini ini ya encouragement yang lumayan lo, ayo-ayo oke oke, nah another challenge mungkin yang kita hadapi adalah mungkin kita sering dapet feedback dari temen-temen mbak mas aduh kapan sih kita bisa masuk kantor nih kapan sih kita apalagi mungkin yang kayak Excel Byte 100% full gak aneh sama sekali bener-bener mereka cuma saknan di rumah kalau di Excel Byte beberapa temen-temen akhirnya memilih untuk keluar dari rumah work from home dari tempat work from anywhere bahasanya cuma kita selalu tetap ingetin ke mereka untuk kalian tetap harus jaga perokos harus tetap apa namanya kontrol kondisinya jangan sampai bekerja kemudian akhirnya malah bikin sakit gitu pindah tempat ada beberapa temen-temen yang memilih untuk mereka keluar kota kayak gitu-gitu nah ada juga yang akhirnya menemukan kenyamanan nih untuk bisa maksudnya menemukan sisi baik dari si WFH itu kayak ada yang mungkin akhirnya bisa mengurus orang tuanya ada yang bisa mengurus house course-nya terutama yang udah nikah ya kadang-kadang apalagi yang baru punya newborn tuh ada beberapa temen-temen di Excel Byte termasuk kalau di Excel Byte itu termasuk millennial tapi lumayan banyak yang udah nikah juga lumayan banyak yang baru punya newborn itu banyak sekali bapak-bapak baru bapak-bapak baru ibu-ibu baru di Excel Byte jadi itu termasuk hal-hal yang kadang-kadang mereka mencukur WFH itu sebagai sebuah benefit kayak gitu karena akhirnya bisa mengerjakan-mengerjakan itu walaupun tetap kita tetap kontrol supaya mereka tetap bisa membagi waktu dengan baik nah kalau di temen-temen menghadapi feedback-feedback yang kebosanan-kebosanan dari temen-temen dari karyawan-karyawan dari feedback-feedback itu minta mungkin ada request-request bikin dong sesuatu yang bikin biar kita gak bosan lagi nih di rumah doang gak ketemu siapa-siapa itu ada gak sih yang dibuat akhirnya sama HR secara spesial buat temen-temen gitu kalau dari Pak Andri gimana Pak Andri? kalau dari kita sih sebenarnya ya sekali lagi karena the scheme ini ya iya betul ini kita tuh 50% 50% sih sebenarnya jadi sebenarnya temen-temen tidak ada bosan juga sih gitu karena kan kemudian jadi shift ya on-off on-off gitu tetap aja tetap ngantor gitu nah justru malah sebenarnya tantangannya waktu itu ketika kita tuh punya aturan yang cukup keras untuk kemudian memastikan temen-temen yang from home atau itu tidak kemudian from anywhere karena itu tadi yang tadi Mbak Vika sampaikan kan ya jaga prokur jangan sampai jadi kluster baru atau atau jadi hub untuk kemudian ke kantor gitu kami waktu itu memutuskan untuk karena itu sesuatu yang tidak bisa terkontrol jadi kami tidak bisa memberikan area abu-abu disitu jadi kami kasih regulasinya itu hitam putih clear gitu jadi kalau sampai ketahuan sampai pulang ke rumah atau bahkan misal mudik gitu wah itu udah habis deh nanti kalau balik ke kantor udah dihabisin akhir-akhir-akhir gitu konsepnya cuma satu kami tidak mau teman-teman jadi sumber baru untuk keluarganya sendiri sebenarnya karena kan ketika di public space gitu kan kita nggak pernah ngerti itu ya even if kita udah vaksin kita juga nggak pernah ngerti akan jauh lebih aman kalau kemudian dari kantor ke rumah atau kos dari kos ke kantor udah gitu aja kantor kos gitu tapi kita kita pastikan kalau teman-teman juga nggak kemana-mana even if itu tidak bisa dikendalikan cuman ya kita kasih kendalikan dengan regulasi yang dalam tanda putih cukup keras agak rigit ya Pak iya karena kita nggak bisa persuade juga bagaimana kan yang awas lu kalau ketahuan ngongkrong di pinggir di kafe awas di nyari iya satu-satunya jalan waktu itu kita memutuskan untuk udahlah hitam-putih aja deh nggak ada abu-abu ya itu itu juga kelolosan satu-dua lo kemana lagi dimana nih gitu tidur kok nggak percaya tapi lo tidur kok lo dimana ini ini nggak dikas pulang kampung Pak terus terus maaf-maafan kayak lebaran gitu oke ada sesi ada sesi apologize iya iya itu nanti kalau ada usage kayak gitu kami kami publish ke teman-teman yang lain ini ketahuan nih jadi kayak polisi beneran gitu ya bener-bener jadi satgas terus jadi kok misalnya atau APP kalau kata teman-teman ini HR atau satu APP gitu rangkep lah kadang-kadang kadang-kadang rangkep-rangkep harus jadi security juga lebih takut sama HR-nya daripada sama coronanya Pak iya bener soalnya ada beberapa yang kalau harus keluar kota malah harus lapor sama kantor harus lapor bener beneran harus lapor harus lapor karena beberapa teman-teman yang di BUMN juga harus lapor nah kalau di kondisi kayak gitu kan kalau di Instagram memang tidak serigit itu kadang-kadang kasih kebebasan karena ya mungkin kita sudah tidak bisa meng-catter secara maksudnya secara support company ada personality personality-personality teman-teman yang aduh udah gak kuat banget mbak kalau di rumah nanti noise nanti ini nanti ini nah feedback-feedback itu kan yang datang gitu Pak jadi itu gimana sih nge-catternya itu gimana nge-catternya supaya teman-teman bisa tetap stay comfy di rumah stay comfy untuk tetap bisa karena kadang mungkin burn outnya itu atau apa capeknya itu bukan karena kerjaannya tapi capeknya karena gak kemana-mana capeknya gak ketemu orang gak ngobrol sama orang gak ada sosialisasi itu yang kadang-kadang feedback yang kita terima akhirnya mereka mbak kita gak sosialisasi kerjaanku gak apa-apa tapi aku jadi gak punya semangat buat kerja gimana tuh Pak iya iya jadi secara isolasi gitu ya kayak orang gitu secara kan ya secara virtual secara virtual walaupun ketemu masih ngobrol mungkin setiap hari sama orang lain tapi kayak i cannot see your face physically i cannot kadang-kadang juga gak nyalain kamera lagi kan jadi kayak iya bener i cannot see your gesture gitu nah itu tuh pernah gak sih Pak ada feedback yang kayak gitu yang akhirnya oke deh HR bikin kayak gini supaya teman-teman tuh tetap stay comfort gitu ada di dalam rumah bekerja tanpa mungkin dengan minim sosialisasi seperti itu Pak sejauh ini sih sebenarnya di run system belum ada ya feedback seperti itu oke 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 belum ada tetapi kita secara proaktif sebenarnya nanyain aja teman-teman sih kemudian mengendalikan aja penugasan-penugasan gitu ya dan paling penting adalah mendampingi mereka ketika mereka ini accomplish target ya yang paling membuat ya minimal kita tidak nambahin stress ketika mereka mengerjakan sesuatu yang mereka gak tahu how to ya gitu minimal itulah tapi kalau di luar itu misalnya mereka grouping dimana dan yang lain kita less intervensi ada di itu tapi at least ketika dalam perjalanan mengerjakan tugas accomplish target gitu kita ada dan mendampingi di detik itu jadi mengkregat itu ya Pak mengkregat kondisi yang nyaman itu ke teman-teman oke oke kalau di Mbak tanahnya nih di Arutala gimana nih Mbak ada gak feedback yang kayak gitu sehingga akhirnya mungkin malah juga sama bikin rigid rules juga atau gimana Mbak boleh dong di share kalau di Arutala kebetulan kebetulan kita hampir semuanya nih termasuknya family man dan family woman gitu loh jadinya memang dengan work from home ini gak ada isu sih sebenarnya gak ada yang bosen gitu malah mereka ya mungkin kayak tadi ya kalau misalnya disuruh jadwal ngantor suka ya ngantor gitu malas gitu karena mungkin juga beberapa ada yang jaraknya cukup jauh gitu loh dari kantor misalnya di Jogja tapi Jogjanya lawan arah tuh jauh gitu ya kayak gitu sih terus ya paling kalau dari kita sih ya ya maintain ini aja sih maintain komunikasi sama lain gitu mereka sih gak ada gak ada isu apa mesti ketemu fisik gitu sih justru karena ya karena kita sama-sama punya ketakutan terhadap pandemi ini ya jadinya kalau ketemu fisik tuh justru ada rasa was-was sendiri gitu gitu oke jadi memang dari sananya ya karakter-karakter employee-nya emang udah kebentuk ya ya bersyukurnya sih teman-teman juga pada aware sama ini sih pada aware sama pandemi sama ini jadinya untuk mengedukasi untuk apa apa ya untuk ngasih aboran tuh mereka juga gampang gitu oke 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 itu diaduk kalau di hacklab ada isu-isu tertentu kah mas An? ya mungkin kalau di hacklab karena memang kita dari awal memang cari orang-orang yang ini ya yang udah jadi yaudah dia udah seneng-seneng aja sih kalau jadi rumah malah kadang suruh ke kantor jadi males gitu kan jauh jadi memang jadi gak ada isu juga di hacklab ya dan untuk maintain happiness mereka sih ya kita sebenarnya persilahkan sih kalau misalnya kerja dari manapun kayak gitu ya mau di cafe atau cari suasana kerja baru kayak gitu gak salah asal gak sampai keluar kota gitu ya takutnya ya tadi bisa jadi membawa ini ya hal-hal yang tidak diinginkan ya kayak virus tadi ya oke kayak gitu sih terus ya untuk komunikasi kita berjalan ya kita terus harus terus komunikasi tiap hari ya tiap hari ya kita ada sesi komunikasi sesi discuss dengan kayak gitu ya kita upayakan untuk selalu ada gitu ya karena case-case kayak gitu ya kalau intensitas komunikasi semakin berkurang ya jadi semakin feeling gimana ya kesepian kayak gitu di rumah jarang komunikasi jarang ya udah cuma saya kerja jadi merasa kesepian jadi kita tiap hari ya kadang kita kerja gitu ya kita aktifin nih meet-nya gitu walaupun di mute jadi ya sesekali sambil ngobrol kayak gitu kerja kayak gitu gak masalah dari kami kayak gitu secara ngatasi bosan atau males kayak gitu di rumah meeting udah selesai tapi google meeting masih nyala masih nyala gitu ya masih tetap nunggu buat cicat lagi sama yang lain ya oke kalau di Sambai itu ada kita buat beberapa event kayak mini game station jadi hal-hal yang mungkin itu untuk mengobati juga kebosanan teman-teman jadi ketemu nih sama satu company ngobrol sama yang mungkin di luar dari yang biasa ngobrol jadi kita bikin sesinya sesi seru-seruan aja lah tadi kayak aku bilang game session gitu-gitu jadi ada lah mereka saling juga terus disitu kita juga ngenalin nih new hire supaya new hire ini gak canggung nah itu tuh jadi salah satu challenge juga loh di HR yang dibilang bahwa selain mungkin di masa pandemi ini gitu ya di masa pandemi itu si work-life balance ini agak sulit tapi bagaimana kita juga meng-onboarding teman-teman new joiner untuk bisa blending sama teman-teman yang udah ada yang makan yang mungkin mereka kan orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya sedangkan teman-teman yang lain ada teman-teman yang udah pernah ketemu nah itu tuh jadi challenge juga tuh kayak gitu kalau di Arutala tuh ada ini gak mbak strategi tersendiri gak untuk bisa bikin onboarding tuh smooth gitu buat teman-teman yang baru join itu juga masih kita masih kita kaji lagi sih sebenarnya apa sih sebenarnya gimana sih onboardingnya cocok sama organisasi kita gitu kan sebenarnya karena setiap organisasi kan punya gayanya sendiri-sendiri ya iya sih kalau sejauh ini kita onboarding itu pasti kita kumpulin full time eh full time full team full team jadi semua team tuh kita kumpulin si new hire ini ngasih perkenalan perkenalan ya backgroundnya dia apa yang dia kerjakan apa yang ingin dia apa yang dia harapkan ketika dia join ke Arutala kayak gitu sih terus ya itu juga berlaku bukan buat new hire-nya aja jadi memang si new hire ini juga mereka nanti dia nanti mendengarkan masing-masing dari kita tuh ngapain dia akan menghubungi kita itu ketika dia butuh apa terus juga apa yang mereka kerjakan saat ini kayak gitu sih jadi ya memang itu juga masih menjadi challenge ya buat kita ya gimana caranya biar bondingnya itu smooth gitu ya biar si new hire ini walaupun mereka remote tuh tetap bisa bonding sama kayak waktu kita work from office biasa kayak gitu ya ya gitu sih oke 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 berarti biar tetep rasanya tuh kayak rasa ketemu gitu ya oke oke itu di Arutala kalau di run system ada sistem tersendiri atau sama aja pak kayak waktu biasa yaudah bikin kasih materi atau apa gitu atau mungkin punya sesi tersendiri untuk bisa blending sama teman-teman timnya pertama ya ada dua scheme sih kalau di kita ya kalau on board memang nanti di titik kemudian ada pengetahuan mengenai perusahaan dan lain-lain itu rolesnya ada di HR gitu nah tapi sebelum nanti tiga bulan mereka ada di kami itu tidak akan diikutkan ke grup besar all runners oke jadi spesifikasi dia ada di departemennya sendiri gitu karena kami tidak mau membebani mereka harus mengenal 80 orang sekaligus jadi cukup kenal dulu yang di departemennya sendiri kenalnya ya karena itu butuh waktu banyak tuh dan ya dia harus bisa adaptasi dulu di lingkungan paling kecil gitu untuk kemudian bisa perform di lingkungan kecil dulu sebelum dia kemudian di bulan keempat baru dijoinkan ke teman-teman yang lebih besar yang lebih banyak ya ke semuanya oke oke itu itu salah satu strategi untuk kemudian on board itu kan kadang kita membantu new employee atau new hire untuk beradaptasi ya tapi adaptasi paling kecil itu ya di lingkungan paling kecil di departemennya sendiri sebenarnya dan itu memudahkan kami untuk memantau sih sebenarnya dalam tiga bulan itu apakah dia berperform atau enggak itu juga masa review juga sih adaptasinya atau enggak nanti kalau udah layak di 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 on board kan di grup korporat nah nanti masukkan di grup korporat dengan kami speech di setiap kepala departemen selamat datang dan lain-lain sekiranya enggak enggak kerasa itu nanti enggak kerasa iya ya betul jadi udah sebenarnya udah kenalan banget nih ya sama teman-teman timnya benar jadi kayak baby step ya pak ya betul baby step oke oke wah ini jadi inspirasi juga nih bisa jadi maksudnya mereka udah kenal duluan sehingga nanti lebih mudah untuk kenalan sama teman-teman yang lebih besar lagi lingkungnya iya benar itu untuk membatasi juga sebenarnya ya karena kalau dijoinkan ke grup yang besar itu ada beberapa resiko gitu itu-itu berpengaruh juga di work-life balance-nya yang bersangkutan ya kan dalam masa adaptasi kan ya nanti kalau grup besar tuh kadang ketemu sama orang yang beda departemen itu kadang beda leadership stylenya gitu mindsetnya akan beda gitu jadi ambilnya harus jadikan satu dulu dengan departemen dimana yang bersangkutan apa join gitu oke itu memberantu banget gitu sih kalau di run system ya oke oke deh wah ini jadi inspirasi juga nih mungkin buat teman-teman ya kalau di hacklab gimana ada strategi tersendiri kah untuk si onboarding new joiner yang tapi memang mulai di remote ya ya memang untuk remote memang ini ya ya kita challenge ya untuk gimana sih untuk lebih cepat ya untuk agar tercipta bonding antara new employer ya gitu nah kalau di hacklab sendiri kita biasanya ya standar untuk prosesnya sama sih biasanya kita akan ada kita present terkait kultur di hacklab terus SOP dan lain-lain nah gitu terus biasanya kita invite ke grup kita invite ke ya kita adain untuk ya istilahnya kayak welcome party atau apalah istilahnya mungkin berapa menit 30 menit kayak gitu ya kita invite semua tim kayak gitu karena kita lingkung organisinya masih kecil ya gak sebanyak di run system kalau run system udah banyak banget kalau kita paling mungkin sekitar 10-20 karyawan kayak gitu ya nanti jadi yaudah kita kumpulin di google meet kayak gitu kita invite semua terus ada sesi tanya jawab perkenalan kayak gitu nah itu saya udah langsung kan juga udah maksudnya dalam komunikasi juga ya antara jadi kita lebih kenal ke karyawan baru tersebut kayak gitu nah kayak gitu sih biasanya kita kalau untuk setiap orang yang karyawan nanti wajib tanya sih ya mau tanya apa kayak gitu bebas kalau hingga kita ada intro di awal kayak gitu kalau oh komunikasi lah jadi udah tahu gitu seperti itu terus ya mungkin kepalanya juga infokan kayak gitu oh kita ada new join nih karyawan baru kayak gitu kita kasih fotonya juga gitu itu bisa kayak gitu juga nah itu sih kalau di Haclum masih standar seperti itu kalau kami juga masih merancang formula seperti apa sih yang bisa lebih cepat gitu dengan new employer kayak gitu nah itu kan masih kita kita lagi seolah menlebih oke berarti aku take over aja oke berarti memang kita butuh strategi tersendiri ya supaya si new joiner juga tadi dibilang pertama untuk masa onboardingnya smooth kemudian si work life balance nanti ke depan itu juga menjadi sesuatu yang menyenangkan buat mereka apa di dunia kerja enak kemudian mereka bisa membagi waktunya secara personal life-nya pun juga mudah gitu ya oke sebenarnya ini udah di ini nih udah timer-nya udah mulai tiktok-tiktok udah di tiktok-tiktok sama timer-nya tapi udah disenggol ya udah disenggol-senggol kayaknya sama tiktok-tiktok jadi oke aku pengen last but not less yang mungkin ini juga jadi bahasan ke mungkin ini lebih kebahasan di kalangan HR kali ya kalangan HR bener-bener kalangan HR karena kita pastinya tetap growing massively untuk supaya bisa mendapatkan talent-talent yang sesuai yang proper dengan skill yang kita butuhkan dan lain sebagainya dan itu menjadi sesuatu yang struggle bahkan mungkin sebenarnya struggle ini sudah terjadi jauh sebelum WFH ini terjadi gitu ya karena nyari orang-orang dengan skill engineering itu agak-agak tricky agak-agak tricky-nya itu lumayan gitu apalagi di masa WFH kayak gini yang mungkin banyak juga dari kalangan-kalangan talent itu yang akhirnya berpikir kalau aku starting new career apakah good atau enggak yang mungkin akhirnya itu yang membuat juga menjadi sebuah hambatan buat kita untuk bisa dapat talent-talent yang baik talent-talent yang oke kalau teman-teman sendiri dari run system Arutala sama dari hack lab itu punya gak sih strategi-strategi untuk bisa meng-cater ponies yang ini kayak gitu mungkin dari Pak Andri mau share kalau di run system talent huntingnya kayak apa kita ini agak khas gitu ya jadi ada ada dua ada dua resource gitu di kita gitu karena ini perusahaan ERP jadi yang mesti kita kuasai sebenarnya bisnis proses nah bisnis proses itu tidak ada di engineering jadi engineer itu bener-bener coder gitu kalau dalam tanda kutip ya yang pattern makernya atau yang bikin pola itu namanya bisnis analis nah itu yang itu bukan engineer itu bukan engineer itu mostly kita create sendiri lewat run system academy yang tadi jadi kita hire teman-teman yang fresh graduate kita ajar di produk kita di run system academy ini kayak semacam kayak management trainee gitu ya tapi nanti pada akhirnya akan jadi bisnis analis gitu nah targetnya mereka nanti mesti menguasai bisnis proses banyak-banyaknya di kita ada parameternya ada yang lulus gak lulus kira-kira gitu nanti yang lulus akan onboard jadi bisnis analis itu intake yang pertama yang tadi saya sampaikan itu resource nah sebenarnya itu core of the company nah yang kedua adalah soal di engineering teman-teman yang yang dalam tanda kutip yang ngejahit jadi kemudian aplikasi gitu nah itu sebenarnya kita intake dari luar tapi tidak melalui run system academy jadi benar-benar langsung masuk di di team engineering tapi tadi dengan tiga bulan satu tiga bulan dua diajarin dulu di mentoring dulu diajarin dulu bahkan tidak terlibat dalam proyek sama sekali bahkan jadi diajari tata cara codingnya bagaimana kemudian nanti cara komunikasinya bagaimana dengan supervisor-nya kalau ada kendala nanti harus bagaimana lebih ke itu sih sebenarnya yang itu diiterasi terus-menerus di engineering nanti kalau sudah dapat di bulan tertentu akan dievaluasi itu kita tuh sering banget melakukan rotasi sebenarnya akan di engineering-nya sendiri kalau orang dilihat masuknya sebagai back-end engineer tapi kemudian dalam 3 bulan kok sepertinya dia lebih cocok jadi front-end itu kan switching yang luar biasa ya kita switch dan mostly tidak ada yang nolak kadang mereka menemukan inilah pekat alamiahnya ada di kita menjadi karir saja jadi beda ya Pak gak apa-apa selama you enjoy itu akan jadi maksimum jadi potensi yang kemudian terpendam gitu itu yang terkenan ada di di kita hari ini yang ketiga itu resource untuk profesional pro-hire itu benar-benar dari luar dengan spek yang memang udah udah inilah jam terbangnya tinggi lah ya iya kita punya PR banyak di engineering itu karena kita udah ini ya dan kemudian dalam tanda kutip ya banyak kompetitor yang tahu kehadirannya itu kan banyak kompetitor lah saya gak mau bukan banyak musuhnya tapi banyak kompetitor kita juga mulai harus memperkuat teman-teman yang jam terbangnya tinggi untuk kemudian kemudian oke 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 itu di run system berarti ada beberapa cara ada beberapa step yang harus dilakuin nah kalau di Arutala itu gimana Mbak Tanaya apakah jadi challenge yang sangat besar juga atau termasuk yang cukup mudah nih untuk bisa dapetin talent-talent baru oke kalau kita karena kita bisnisnya juga masih baru untuk engineer sendiri masih jarang yang mengerjakan buat VR ER jadi memang ini udah jadi challenge dari sebelum pandemi sih sebenarnya kalau untuk immersive engineer sendiri kita karena ya memang teknologinya belum common ya gitu dan kalau dari sourcingnya sendiri kita memang gimana caranya biar cepat kayak biar ini ya cepat ya bisa cepat sync synchronisnya itu ya kita selain dari interview awal itu dari dengan saya itu nanti juga ada interview dengan user yaitu sama ini sendiri sama senior dari engineer sendiri nah dari situ nanti akan lebih ini sih akan lebih di dalam untuk ini untuk rekrutmennya itu skill assessment itu lebih dalam karena nanti si senior ini nanti juga akan melihat kira-kira codingannya ini rapih apa enggak gitu kira-kira bisa cocok apa enggak sama kita selain dari codingannya juga dari komunikasinya yang tentu pasti kita perhatikan karena gimana ya kalau engineer itu ada beberapa engineer yang memang jago coding tapi memang enggak jago mengkomunikasikan itu gitu loh nah dari kita saat ini karena kita butuh yang ini ya butuh yang bisa ronder gini ya jadi kita tetap butuh orang yang bisa mengkomunikasikan bisa jago coding tapi juga bisa mengkomunikasikan itu ke orang yang bukan coder gitu gitu sih sebenarnya challenge ya menjadi challenge ya mbak menjadi mencari orang yang communication skill-nya itu baik di satu sisi technical skill-nya pun juga sangat baik ya oke 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 nah kalau di hacklet masahan gimana ada ini enggak ada challenge yang mungkin bisa di-share strateginya sama kita oke ya jadi di hacklet sendiri juga sama seperti run system jadi ada dua tipe ya kita pro hire sama kita hiring untuk pro talent sama potensial talent kayak gitu untuk pro talent biasanya sih kita untuk level-level managerial ya level managerial terus ya untuk leader-leader yang memang nanti bisa kan untuk lead team kayak staff kayak gitu nah terus untuk yang potensial talent biasanya kita ada program juga nih program internship program kayak gitu ya jadi memang kita sudah berjalan sejak awal ya dari hacklet ya kita ada beberapa page yang berjalan ya gitu udah ada jadi kita memang bener-bener create talent kayak gitu dari awal dari nol dari mereka masih kuliah malah kadang ada yang semester akhir kayak gitu ya kita cari memang talent potensial melalui program internship jadi kita udah buatkan program ya kayak mengelola MP sih sebenarnya manajemen trainee kayak gitu sih ya jadi memang kita persiapkan talent-talent yang untuk nanti kita hire kayak gitu nah jadi ya sudah ada silabusnya dan lain-lain terus nanti kita implementasikan di real-real project di headlab kayak gitu dan ini outputnya ya nanti kita hire secara profesional kayak gitu nah ini program untuk hiring potensial ya kalau untuk hiring untuk pro talent ya nanti lebih ke biasa yang lurnya ya pasti yang pertama untuk kultur fit dulu ya nah kita untuk pastikan secara kultur sama dan dia harus bisa cepat adaptasi dengan kultur budaya kerja kita gitu nah itu yang pertama nah yang kedua ya kita pastikan secara value core value apa dari core value headlab itu bisa sama enggak sih dengan anak ini kayak gitu nah itu ada nanti juga ada assessment juga untuk secara value harus match dengan kami kalau value-nya udah beda ya nanti akan sulit untuk tumbuh bareng kayak gitu dengan headlab nah terus ya assessment-assessment seperti biasa ada technical assessment terus interview dan lain-lain seperti itu dan kalau kita sebenarnya karena kita enggak enggak begitu kesulitan untuk nyari talent karena ya kita punya talent database banyak yang pertama untuk pro ya nah terus yang terus untuk yang potensial ya kita memang akhirnya dari mulai data nol dari program internship kayak gitu ya boleh di-share boleh di-share dong tadi database itu boleh lah ya di-share oke deh jadi itu lumayan terbantu dengan adanya database itu wah itu itu emang menyenangkan banget sih gitu cuma pasti ada challenging tersendiri ketika memang apa namanya harus melakukan yang namanya bikin kurikulum untuk teman-teman yang potensial talent ya kayak gitu itu untuk bisa mentoring mereka supaya mereka bisa achieve skill-skill yang sudah kita targetin ke mereka oke deh wah mantep nih diskusinya oke banget kita bisa dapat berbagai macam perspektif mulai dari how to retain the employee during this pandemic situation bagaimana kita ngejaga si work life bukan menjaga ya lebih tepatnya kayak tadi Pak Andri bilang bahwa work life balance itu bukan ditemukan tapi work life balance itu kita create kita cari kita bentuk kita bentuk kita shaping bahwa memang kadang-kadang dibilang work life balance itu mitos apa enggak sih ya Pak enggak sih ada apa enggak sih nah cuma intinya kita berusaha bagaimana kehidupan bekerja juga tidak terlalu blending dengan kehidupan personal tapi kehidupan personal juga tidak terlalu blending dengan kehidupan bekerja tapi semuanya bisa saling simultan berjalan sama-sama ya saling synchronize saling bisa apa ya melengkapi satu sama lain kayak gitu so dari diskusi kita dari pemataran materi yang sudah tadi Pak Andri sampaikan sudah banyak banget strategi-strategi juga yang sudah dilakukan baik dari Mas Aan Mbak Tanaya maupun dari Pak Andri juga dan juga tadi saya sedikit gitu ya memberikan apa ya apa-apa yang sudah dilakukan oleh Excel Byte kayak gitu nah di sini saya bisa simpulkan bahwa work-life balance ini menjadi sesuatu yang tetap akan menjadi challenge ke depannya karena memang baik itu WFH maupun WFO kehidupan personal dan kehidupan bekerja itu akan selalu berjalan secara simultan berjalan secara bersamaan sehingga memang harus ditemukan keseimbangan antara kedua hal tersebut baik kita sebagai HR sebagai people support juga harus mampu untuk menemukan strategi-strategi terbaik supaya cocok sama people-people kita juga yang ada dan membantu kita untuk menjalankan bisnis ini menjadi yang terbaik nantinya sehingga kita juga tidak melupakan bahwa kita bisa mengapresiasi mereka dengan baik apapun itu bentuknya dan mereka bisa menemukan kenyamanan mereka di zona bekerjanya mereka bisa mampu melakukan time management yang baik dan yang tadi tidak lupa yang paling utama adalah bagaimana leaders menjadi critical role untuk bisa menamankan value memberikan engagement yang baik sama karyawan-karyawannya sama timnya sama teman-temannya bisa meng-create komunikasi yang baik yang dua arah yang ada isinya yang ada feedbacknya yang berbobot dan lain sebagainya seperti itu oke deh wah terima kasih banyak nih buat Pak Andri dari Ransystem yang tadi udah ngasih materi banyak udah share juga apa aja yang udah Ransystem lakuin Mbak Tanaya di Arutala yang mungkin sekarang masih jadi ini ya Mbak one man standing tapi eh one woman standing tapi aku yakin kedepannya pasti akan jauh lebih baik jauh bisa beradaptasi lebih banyak apalagi nanti pasti akan berkembang lebih pesat lagi lebih besar lagi orang-orangnya bisa ketemu partnernya nantinya dan Mas Akan juga di hack lab yang starting from memang dari remote sehingga talent-talent yang dikumpulkan adalah teman-teman yang memang sudah siap untuk bekerja remote tinggal bagaimana mengatur membuat sistem itu menjadi produktif dan efisien buat teman-teman yang lainnya oke thank you very much buat Pak Andri Mbak Tanaya dan Pak Mas Aan atas sharingnya atas diskusinya it's such a good it's a great material and great discussions yang bisa ngasih kita inspirasi terima kasih banyak sudah gabung dibincang bersama Pakar terima kasih sudah meluangkan waktunya dan selamat siang buat semuanya saya cukupkan untuk sesi kali ini saya tutup terima kasih banyak selamat siang dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum